Untuk menghantarkan saya sampai ke Turki, amin. Baik, selamat datang untuk Mas Zen, ada dari TBNC20, ada Mas Budi dari Sukabumi, ada dari Semarang, Mas Agung Wibowo. Assalamualaikum, senang sekali. Malam hari ini sudah ada 12 orang yang berkumpul dan kita akan terus berkumpul bersama-sama. Dan apa kabar Pak Ari? Ini dari Tangsel ya. Kemudian ada Bu Martina. Oke, baik. Bu Martina mungkin boleh di-rename. TBNC-nya angkatan berapa, terus dari kota mana gitu ya. Ada Mbak Iis Khoiriyah juga, boleh di-rename teman-teman. Selamat datang kami ucapkan di ruang virtual malam hari ini. Semoga dalam kondisi bahagia. Sudah pada makan malam, semoga sudah ya. Ya, silakan saja. Bisa di-rename Mas Yusuf Muhammad. Ya, raise hand terus nih Mas Yusuf kayaknya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita menunggu. Dan nanti kita akan sepakati mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk memulai ya. Oke. Pak Jamil, gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat, strong. Alhamdulillah, strong. Saya di Jogja. Saya di Jogja. Jogja malam ini hujan. Pak Ari background-nya apa itu? Pak Ari. Malang, kangen malang. Oh, kangen malang. Ya, selamat datang, selamat malam, Kang Novi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Novi, hari ini? Sehat. Mau request boleh. Berasa kayak siara. Sela on seven. Ya, terima kasih ya, dua teman-teman. Ini alumni dari TBNC, dari Bekasi. Ini ada yang belum merename. Kiranya buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan bisa merename. TBNC-nya angkatan berapa, kemudian nama, kemudian dari kota mana, begitu ya. Mungkin pada malam hari ini kita bisa kembali merekatkan silaturahin kita yang mungkin sudah cukup lama, tidak bersuah, atau mungkin hanya cukup ketemu di grup saja. Tapi malam hari ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Semoga menjadi satu momen bersama kita untuk membangun sebuah peradaban. Wah, ini nggak sabar ini ya, menunggu dari Pak Jamil dan juga Bunda Sofi. Oke, ada Mas Arief Syukur. Selamat malam, Mas Arief. Assalamualaikum. Ya, Mas Arief, posisi di mana ini, Mas? Saya di Jakarta. Jakarta saja ya. TBNC angkatan berapa, Mas? Saya agak lupa ya, angkatan berapa. Pasti udah lama banget ini ya. Iya, udah lama, awal-awal. Ya, baik. Kemudian juga ini ada Mas Yusuf Muhammad. Nah, Mas Yusuf juga pasti lupa. Jadi ketahuan deh ini, yang TBNC yang nggak ditulis angkatan berapa, pasti pada lupa ya. Baik, Kak Novi, kita akan menunggu teman-teman kalau di grup ini sudah ada sudah ada lima teman. Iya. Ada Kang Zen loh, udah disapa belum itu Kang Zen? Iya, udah disapa Kang Zen tadi. Tapi belum ada suara, hanya Kang Zen. Kang Zen. Halo Kang Zen. Sudah aku panggil loh tadi, Mas. Ada Mas Adip, ada Mbak Septi. Halo Mbak Septi, ini satu angkatan nih, TBNC 17 ya. Halo Mbak Septi. Hadir, Mbak Irina. Apa kabar Mbak Septi? Alhamdulillah, semarang hujan. Semarang. Semarang, Mbak Septi di Semarang. Ya. Siapa lagi nih di Semarang nih? Siapa ya? Malam hari ini cuaca cerah kah di kota masing-masing? Kalau di Yogyakarta hujan, mudah-mudahan aman ya? Tangsel, baru selesai hujan. Oh iya, Tangsel. Tangsel gimana ya, Sam? Tangsel tuh, tahu ini enggak? Surabaya. Jadi kalau Surabaya, naik pesawat dulu, turun Tangerang. Nanti, ambung kereta. Kangen, eh, sama-sama hari, eh. Sama-sama hari, sehat, Sam? Iya, ya. Alhamdulillah. 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 Baik, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di chatbox-nya ini. Ada Mas Agung Wibowo dari Semarang. Maaf, Om Kek masih di jalan dan hujan. Ada Mbak Yulia Hanum. Mbak Yulia Hainum di mana? Nah, Assalamualaikum, Bunda Sofi. Waalaikumsalam, Mbak Irina. Senang sekali, bisa bersuat. Apni. Hah? Telat. Eh, belum. Belum. Kayak kembar. Siapa? Bunda Sofi sama Mbak Irina kayak kembar kalau pakai kacamu. Wah, senangnya. Mbak Irina sekarang ada di mana? Ada di, ini, di Turki. Amin ya, Bun. Ini doa, Bun. Doa virtual background-nya biar men-support gitu loh. Biar suatu hari nanti bisa sampai menginjakkan di Turki juga, Bun. Amin. Kalau ke sana tak bawain deh tasnya. Oh, jenengan supaya dapat tiket gratis, Toh. Sayang, bawain tas Pak Ari. Perlunya tukang pijet gimana? Iya. Tapi Pak Ari juga kayaknya udah sampai di mana itu Pak Ari? Malam itu, Bu. Oh, malam. Kangen kampus deh. Kangen, Bu. Kangen malam. Lawat datang, Aba Ifang. Ini yang udah ketemu dengan temen-temennya TBNC, sesama TBNC, mana nih yang paling banyak nih? Ini kira-kira TBNC yang paling awal, TBNC berapa ya Mas Novi di data? Di data aku belum cek ada TNI-nya di sini. Adakah TBNC dulu kan sebelum itu ya? TBNC dimulai dari TBNC berapa sih Mas? Satu. Apa lanjut dari WBT? Kak, dulu itu bukan TBNC setahu saya. Saya sering daftar tapi nggak daftar. TFT. Apa? TFT, TFT. Oh, TFT. Berarti Pak Ari dulu TFT ya? Tidak. Tidak pernah dapet. Tidak pernah dapet. Pak Ari itu bahkan sebelum DMV, Pak. Aduh, pentolannya ini ya. IIII apa sih penyelenggarannya itu? I to move. I to move. I to move, Pak. Oke. Mas Tofi. Yang tua-tua tahu lah itu. Mas Tofi ini udah jam 8 lebih 9. Kita mau menunggu. Ini masih ada 39. Ayolah. Kita mulai aja. Kita mulai ya. Oke. Baik. Baik teman-teman semuanya. Mohon izin bagi yang tidak berkeberatan untuk on cam. Kami persilahkan untuk on cam. Di awal gitu ya. Supaya kita bisa saling memberikan energi positif yang luar biasa di malam hari ini. Karena rasanya senang sekali ya. Secara virtual kita bisa menatap walaupun secara gitu ya. Kita hanya melihat laptop kita. Tetapi sepertinya menjadi mendekatkan hati kita. Setuju ya. Baik. Teman-teman semuanya. Pak Jamil dan Bunda Sofi yang luar biasa malam hari ini. Mau akan berbagi oleh-oleh untuk kita semuanya. Karena perjalanan beliau yang luar biasa. Berapa hari ya Pak Jamil dan Bunda? Sebelas hari. Sebelas hari. Sebelas hari. Sebelas hari. Menjadi perjalanan spiritual yang sangat istimewa. Tentunya bertemu dengan orang-orang yang ternyata bisa memberikan sebuah value dari peradaban yang dibangun. Dan ini akan dicoba untuk dibagikan kepada kita semua. Agar semakin kokoh dan kuat setiap jejak langkah yang kita tinggalkan di bumi Indonesia. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama terlebih dahulu saya ingin menyapa dengan memberikan salam dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ini kita bisa menyentuhkan cinta-cinta kita sehingga kita bisa membangun peradaban kita. Dan yang paling utama adalah cinta kita kepada Allah SWT. Dan mari sama-sama teman-teman pada malam hari ini kita akan mendoakan terlebih dahulu. Mungkin akan dipimpin oleh Aba Ifang. Yaitu karena pada beberapa waktu lalu ibunda dari Pak Jamil Azza ini sudah berpulang ke hadapan Allah SWT. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang insya Allah Husnul Khotimah. Yaitu almarhum Ibu Wasiem Binti Marto. Mari teman-teman semuanya dipimpin oleh Aba Ifang. Berkenan ya Aba Ifang. Kita doakan terlebih dahulu untuk ibunda Pak Jamil. Silahkan Aba Ifang. Assalamualaikum. Di anugerahkan kesahabatan Allah SWT. Semoga disediakan dalam hati masing-masing memberikan doa terbaik kepada almarhum. Allah SWT. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Aba Ifang dan juga teman-teman yang sudah mendoakan dengan tulus. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa meninggalkan jejak di muka bumi ini dengan kebaikan. Dan juga kembali ke hadapan Allah dalam keadaan Husnul Khotimah. Amin. Amin. Baik teman-teman yang berbahagia. Hari ini apa yang dirasakan. Yuk saya hitung 1, 2, 3. Boleh teman-teman langsung di chat box mengatakan satu kata saja. Apa yang dirasakan dan yang sudah dilalui selama satu hari ini. Hari ketiga di bulan Februari. Di bulan kedua di tahun 2021. Satu kata saja. Apa yang dirasakan setelah melakukan aktivitas di hari ini. Satu, dua, tiga. Baik. Oke. Happy banget dari Pak Jamil. Seru. Dari Mbak Nuru. Nikmat. Bahagia. Super. Tahes. Luar biasa. Amazing. Mantap. Bahagia. Oke. Wonderful. Kemudian bersyukur. Ya. Baik teman-teman. Apapun yang kita rasakan hari ini. Semua karena izin Allah. Dan pertemuan kita malam hari ini pun juga atas izin Allah. Termasuk perjalanan spiritual dari Pak Jamil dan juga Bunda Sofi. Yang luar biasa. Dan kita pasti segera ingin menunggu ya. Bagaimana sih membangun peradaban. Dan bagaimana yang akan bisa diaplikasikan di Indonesia. Negara kita tercinta. Termasuk di keluarga kita masing-masing. Langsung saja ya. Kita persilahkan kepada Pak Jamil. Boleh teman-teman kita berikan energi positif untuk Pak Jamil dan juga Bunda Sofi dengan cinta. Cinta lagi. Oke. Penuh cinta pokoknya Pak Jamil malam hari ini. Ya. Baik. Silahkan Pak Jamil. Baik. Makasih Mbak Irina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam. Selamat sejahtera buat kita semuanya. Gak jauh apa. Gue balik lah. Mau balik kemana woi? Iya. Mohon izin teman-teman yang mungkin belum di-unmute boleh di-unmute dulu ya. Oke. Saya coba bantu. Salah satu seni. Salah satu seni online ya. Baik. Teman-teman sebenarnya acara... Pak Jamil ke-mute. Iya. Teman-teman acara malam hari ini sebenarnya selain sharing berbagi inspirasi, kangen-kangen ingin melihat wajah satu persatu ya. Ada yang saya japri tadi. Ya itu kangen banget berarti. Baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas doanya, perhatian dari teman-teman sekalian. Untuk ibu saya. Dan alhamdulillah mungkin sebagai informasi. Alhamdulillah ketika meninggal ibu saya tersenyum ya. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa dia enjoy, senang bertemu dengan kekasih yang dirindukan. Yaitu Allah SWT. Baik. Malam hari ini, mungkin saya akan berbagi hikmah perjalanan saya ke Turki, yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya. Kalau saya menyiapkan slide, tapi kalau ibu Sofi saya lihat nggak nyiapin slide gitu ya. Jadi itulah bedanya trainer dengan orang yang atur trainer. Kalau trainer nyiapin. Saya pendamping trainer, Pak. Gue trainer. Tadi tak lihat yang dilihat yang dianu bisnis terus gitu ya. Kalau aku nyiapin dari siang, nyiapin. Apa yang saya dapatkan selama di Turki. Walaupun saya yakin sebagai orang intuiting, boleh jadi ide-ide pembelajaran yang diperoleh nanti lebih banyak dari ibu Sofi ya. Ini yang saya dalami. Yang kemudian mungkin bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sebagai seorang trainer terutama. Kalau toh bukan trainer, paling nggak ya sebagai penyeru kebaikan gitu ya. Nah, izinkan Mbak Irina saya sharing dulu slide-nya ya. Silahkan Pak Jamil. Nampilkan foto-foto. Siapa tahu suatu saat kita bisa jalan-jalan bareng ke Turki ya. Amin. Amin ya robbal alami. Kalau jalan-jalan ke sana, saya sudah tahu tempat-tempat yang kira-kira layak dikunjungi. Kalau kemarin, pokoknya ikut saja gitu ya. Jadi panjang menjadi gaat ya dong. Yang ini nggak perlu deh. Ini cuma wisata doang gitu ya. Tapi tempat-tempat yang dapat inspirasi itu cukup banyak di sana. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa bareng ke sana. Dan kalau bareng ke sana, memang khusus bareng ke sana. Dan mungkin tidak terlalu banyak tempat yang dikunjungi. Kalau saya kemarin beberapa kota yang dikunjungi, sehingga karena setiap malam selalu pindah kota gitu ya. Nah, izinkan saya berbagi slide. Apa namanya? Membangun peradaban. Ini di dekat bagian Sophia di belakangnya. Saya menamakan perjalanan saya dan istri saya dan Ibu Sophie itu dengan nama Spiritual Mindfulness Journey. Jadi perjalanan spiritual, karena memang biasanya kan awal tahun kami umroh gitu ya. Terus dalam rangka apa? Dalam rangka menyerap energi gitu. Biasanya kalau kita pulang umroh, kalau kami pulang umroh, pulang itu energinya membucah. Hanya saja tahun ini tidak ada jadwal umroh. Terus kira-kira kemana ya sumber energi yang kemudian bisa memacu kita untuk kemudian lebih bersemangat di tahun 2021. Dan alhamdulillah, tiba-tiba ada yang lagi merenung-merenung gitu. Ada yang menawarkan ke kami, yaitu Pak Fais, untuk kemudian pergi ke Turki. Jadi saya pergi ke Turki bersama Pak Fais Cenguddin, Ibu Sophie, dan kemudian sebagian besar keluarga Habib Munjir Al-Musawa. Selama 11 hari kami bersama di Turki. Dimulai dari tanggal 16 sampai 26 Januari. Jadi berangkat tanggal 16, kemudian pulang tanggal 26 Januari. Bertepatan dengan Ibu saya meninggal dunia. Jadi waktu itu saya berdoa kepada Allah, kalau misalnya Ibu saya mau dipanggil, kalau bisa tunggu saya sampai ke Indonesia. Kalau seandainya tidak bisa nunggu saya sampai ke Indonesia, sebisa mungkin sebelum saya terbang, jangan pas di pesawat. Supaya bisa mengatur perjalanan pulang. Dan Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah ya, Innalillahi wa innaillahi roji'un, beberapa saat sebelum terbang, saya dapat kabar Ibu saya meninggal, dan akhirnya saya kontak tim saya di Jakarta untuk ngatur supaya bisa keluar dari bandara. Karena kalau dari luar negeri kan harusnya diisolasi di dekat bandara lima hari. Alhamdulillah saya dan istri saya, dan Ibu Sofi bisa keluar dari bandara, kayak main film gitu ya, di kawal tentara, kawal polisi gitu. Bisa keluar dari bandara, terus akhirnya ke Lampung. Nah kota-kota mana yang kami kunjungi ada Istanbul. Istanbul itu berarti ada di benua Eropa. Sementara Bursa, Pamukali, Kusadasi, Konya, Kapadosia, Bolu, Ankara itu ada di benua Asia. Jadi Turki itu 95% daerahnya itu ada di Asia, 5% yaitu Istanbul itu ada di Eropa. Kami mengunjungi kota-kota itu ya. Jadi kalau Bursa itu dengan saljunya, jadi sayang kutu ada itu ada di Bursa. Kalau Pamukali, Kusadasi itu dengan peninggalan-peninggalan Yunaninya, Konya itu dengan Jalaluddin Rumi, kemudian Kapadosia itu dengan background yang di Mbak Erina itu ya. Ada balon udara, ada kota di bawah underground city. Ya, kota di bawah tanah. Underground city. Bisa menampung ribuan orang, dan itu ada 340 kota seperti itu ya. Kemudian di Bolu dan Ankara. Nah, apa yang kemudian mau saya sharingkan pada kesempatan kali ini, ternyata tempat-tempat yang kami kunjungi itu menurut saya mencerminkan 4 peradaban. Ini nanti bisa menjadi pelajaran kita bersama. Empat peradaban itu apa saja sih? Yang pertama itu peradaban Kristen ya. Jadi di Kapadosia itu ada gunung-gunungnya, gunung-gunung yang tertutup oleh es, tapi ternyata di bawah gunung-gunung itu ada kota-kota. Yang mereka pahat, yang mereka kayak goa, tapi kalau di Indonesia kan goa bentuknya goa. Kalau di sana ada kandang ternaknya, kemudian ada rumahnya, ada pembuatan anggur, tempat pembuatan anggur, kemudian ada gerejanya, ada rumahnya, itu semuanya di bawah gunung. Apa namanya? Di bawah gunung batu, yang atasnya itu es. Jadi kenapa mereka membangun rumah di bawah tanah, di bawah gunung itu, supaya mereka itu adalah pengikut Nabi Isa ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, bangun kotanya itu. Jadi sudah berapa ribu tahun itu kota itu ada di bawah tanah itu. Dan saya waktu itu berkunjung ke kota yang daya tampungnya kurang lebih 1.500 orang. Dan yang seperti itu jumlahnya ada 340 kota. Di bawah gunung-bawah gunung gitu ya. Bahkan ada yang daya tampungnya sampai 3.000 orang. Satu kota itu di bawah gunung itu. Nah, di situ setiap kota itu pasti ada gerejanya. Karena waktu itu peradaban yang berkembang di Kapadosia itu adalah peradaban Kristen. Jadi mereka sengaja hidup di bawah tanah dan pintunya ditutup dengan batu, amat susah dideteksi sama musruh gitu. Amat susah dideteksi oleh yang ingin membunuh mereka. Mereka hidup di dalamnya. Menariknya itu di bawah gunung tertutup, tapi ventilasinya nggak terganggu gitu ya. Jadi luar biasa itu. Terus ada juga peninggalan-peninggalan Yunani. Kalau peninggalan Yunani ini ada sebagian yang sudah ambruk tinggal sisa-sisa. Dan yang menarik itu di Pamukali itu ada peninggalan yang itu sebuah kota. Namanya Hera Polis. Hera Polis. Hera Polis. Hera itu nama istri raja, polis itu kota. Jadi sang raja itu menghadiahi istrinya itu dengan kota itu. Ini pelajaran buat trainer ini ya. Kalau ngasih hadiah kepada istri, kasih hadiah yang terbaik. Jangan ngasih hadiahnya cuma permen. Hadiahnya kota berserta isinya tuh. Ada stadionnya, ada teaternya, ada pemandian air panasnya gitu ya. Pokoknya keren gitu ya. Jadi Abba Ifang ini bisa untuk pelajaran parenting nih. Seorang suami kalau ngasih hadiah kepada istri itu hadiah yang terbaik. Itu Yunani tuh. Sisa-sisanya masih ada di sana ya. Bahkan menariknya tuh suhunya dingin sekali. Waktu itu minus berapa? 3 derajat kalau nggak salah. 11. Oh iya, minus 11 ya. Tapi air yang mengalir di situ airnya hangat gitu ya. Jadi kita bisa... Air panas. Iya. Jadi kita bisa kedinginan turun ke air malah hangat gitu ya. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Kalau di Pamukali itu yang saya kunjungi yang peninggalan Yunan itu ya, Herapolis itu pelajaran berharga buat saya. Oh kalau ngasih hadiah buat istri itu hadiah yang terbaik. Saya tidak tahu sekarang apakah istri saya sudah merasakan mendapatkan hadiah yang terbaik dari saya. Sebelum saya tidak tahu. Kemudian ada peninggalan Romawi ya. Jadi ternyata benteng Konstantinopel yang besar itu, itu adalah dibangun oleh Romawi pada waktu itu ya. Dan bangunannya sangat kokoh, sampai sekarang itu masih kelihatan kokohnya gitu, tegar gitu ya. Dan bangunan-bangunan yang lain, Romawi. Dan tentu ada peradaban kekilauan Turki yaitu Islam ya, Turki Usmani. Yang kemudian dihancurkan oleh Kamal Atatruk tahun 1924. Nah, yang menariknya juga disitu banyak tokoh-tokoh yang dimakamkan disitu. Banyak orang besar yang kemudian dimakamkan disitu. Di antaranya yang paling berkesan buat saya, tentu nanti mungkin Bu Sofi punya pandangan yang lain, itu tiga orang, yaitu Muhammad Al-Fatih, kemudian Abu Ayyub Al-Ansori, dan kemudian Jalaluddin Rumi. Muhammad Al-Fatih ini yang menaklukkan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah orang yang ingin dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Dan kemudian Jalaluddin Rumi ini orang yang mengajarkan cinta. Orang yang ajarannya sampai sekarang masih dijalankan oleh banyak orang. Sudah 700 tahun Jalaluddin Rumi meninggal, tapi sampai sekarang ajaran cintanya itu masih kemudian dipelajari oleh banyak orang. Nah, itu ringkasan. Ringkasan, tapi dimeringiskan. Minja, minsyah, minja. Mohon izin, Ibu. Atau ya. Sudah ngajarin ngaji. Iya, sudah ngajarin ngaji ya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik? Nah, ini yang kemudian mungkin mau saya sharingkan lebih dalam ya berkaitan dengan ini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari perjalanan kurang lebih 11 hari ya. Eh, 10 hari ya di Turki itu. Menurut saya pelajaran yang utama adalah ini. Meninggalkan warisan berupa Veliu yang turun-temurun. Dari nenek moyangnya sampai kemudian turunan ke berapa? Turunan ke tujuh itu masih turun-temurun ya. Dan saya lihat warisan utama, value utama yang diturunkan itu empat hal. Yaitu berkaitan dengan iman. Kalau di peradaban Kristen berarti menurun tentang agama Kristen ya. Kalau Yunani berarti imannya itu kepada dewa-dewa-dewa. Kemudian kalau Romawi itu keimanannya sudah kepada agama Kristen. Sementara kalau Islam tentu keimanannya kepada Allah. Dan kemudian menurunkan ilmu dan harapan serta cinta. Itu warisan itu atau warisan berupa value itu ternyata diwariskan secara turun-temurun. Nanti akan saya ceritakan bagaimana mereka mewariskan secara turun-temurun berkaitan dengan value itu. Dan kemudian yang menarik juga apa? Apa yang dibangun itu selalu untuk kepentingan juga turun-temurun. Buktinya apa? Bangunannya itu sudah ribuan tahun masih kokoh sampai sekarang. Bangunannya itu sudah ada yang lebih dari seribu tahun. Benteng Konstantinopel itu sudah lebih dari seribu tahun. Kota-kota di bawah tanah di Kapadosia itu sudah lebih dari, karena itu sebelum Masehi. Berarti sudah lebih dari dua ribu tahun masih kuat sampai sekarang, masih kokoh sampai sekarang. Itu pelajaran yang bisa kita petik dua hal itu. Mereka meninggalkan warisan value yang turun-temurun berupa value yang utama yang saya amati adalah iman, ilmu, harapan, dan cinta. Dan kemudian apa yang dibangun itu selalu bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Kalau kita membangun sesuatu mungkin generasi keberapa itu sudah hancur. Kalau ini sampai bertahun-tahun, bahkan sampai ribuan tahun belum hancur, masih kokoh, tegak berdiri. Padahal juga sudah beberapa kali ditimpa oleh kempa, tapi mereka masih kokoh hingga sekarang. Nah, mari kita lihat. Mana yang mewariskan iman dan ilmu? Menurut saya adalah nenek moyangnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi nenek moyangnya Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah seorang raja di Yunani waktu itu. Kemudian dia membaca Injil. Begitu membaca Injil, ada nama Ahmad di situ, Muhammad. Maka dia kumpulkan semua pendeta-pendetanya, dan kemudian dia bertanya, siapa ini Ahmad? Maka para pendeta itu menjawab, itu adalah Nabi terakhir yang akan menuntun umat. Terus kemudian sang raja ini bertanya, bisa nggak saya ketemu dengan dia? Nggak bisa. Usia Anda tidak memungkinkan ketemu dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad turunnya masih agak lama, sementara Anda sekarang usianya sudah tua. Maka kemudian sang raja ini membuat warisan, membuat wasiat kepada anaknya. Saya ingin bertemu dengan orang yang bernama Ahmad, tapi saya tidak bisa menemui karena usia saya. Maka saya meminta kepadamu, kepada anakku, kepadamu maksudnya anaknya itu, kamu cari orang yang bernama Ahmad ini sebagai Nabi terakhir. Seandainya kamu tidak bisa menemuinya, maka kamu harus mewasiatkan ini pula kepada anakmu. Dan apabila anakmu itu tidak ketemu, maka harus diwasiatkan terus turun-temurun. Dan akhirnya wasiat itu sampai juga ke Abu Ayyub Al-Ansori. Dan di dalam wasiat itu, sang raja mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, jadikan nanti aku di akhirat menjadi umatnya. Aku menjadi pengikutnya, walaupun aku tidak bertemu dengan dia. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori ini turunan ke-7 dari raja tadi. Bayangkan ya, sampai tujuh turunan, value-nya masih terus, pesannya itu terus mengalir. Dan Anda tahu siapa Abu Ayyub Al-Ansori ini? Abu Ayyub Al-Ansori ini, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah menyambutnya dengan luar biasa. Selamat datang ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Dinyanyikan, kalau kita nonton film, sampai dinyanyikan. Dan kemudian mereka berebut untuk rumahnya dijadikan tempat menginap Rasulullah. Karena begitu antusiasnya orang untuk menawarkan nginep, supaya kemudian tidak menyakiti penduduk Madinah, maka Rasulullah mengatakan, biarkan aku menginap di rumah ketika onta ini berdiri. Jadi saya naik onta, di mana onta ini berhenti, maka saya akan menginap di rumah orang itu. Dan ternyata onta-nya Rasulullah berjalan, dan kemudian berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Dan menariknya, karena dia senang, karena dia girang, dia sudah lupa dengan surat wasiat buyutnya yang sekian lama ada diri. Yang bertanya malah, Rasulullah, kamu ada wasiat sesuatu dari pendahulumu? Baru Abu Ayyub Al-Ansori teringat. Oh iya, saya dapat wasiat untuk kemudian menemui orang yang bernama Ahmad. Dan saya ketemu dengan Anda sekarang ya. Dan kemudian Rasulullah tadi baca wasiatnya, salah satu wasiatnya adalah dia ingin buyutnya si Abu Ayyub Al-Ansori, ingin dijadikan umatnya nanti di akhirat. Dan itu dikabulkan oleh Rasulullah. Jadi salah satu umat Rasulullah yang sebelum Rasulullah hadir di muka bumi diakui sebagai umatnya adalah buyutnya Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Rasulullah itu menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori selama tujuh bulan sambil menunggu pembangunan masjid waktu itu. Dan menariknya juga waktu itu Rasulullah diminta tidur di lantai atas. Karena dia tidak sopan kalau kemudian tidur di atasnya Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian minta tidur di lantai bawah. Dan Abu Ayyub Al-Ansori itu sengaja tidurnya menghindari di atas. Di atas persis kamar Rasulullah. Sebagai rasa hormatnya. Sebagai rasa respeknya itu. Dan suatu saat ketika istri Abu Ayyub Al-Ansori ini menumpahkan air, bingung dia. Pokoknya jangan sampai mengenai Rasulullah. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah. Akhirnya ada kain sutra yang berharga mahal, digunakan untuk ngepel. Tidak peduli harganya mahal. Pokoknya jangan sampai air ini mengganggu, menetasi Rasulullah. Selain itu, Abu Ayyub Al-Ansori ini juga kan perawi hadis. Dia pernah berjalan dari Madinah ke Mesir untuk menemui seorang yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini pernah mendengar, jadi dia bertanya siapa yang pernah mendengar hadis Rasulullah tentang menutup aib saudaranya. Yang pernah mendengar Uqbah bin Amir. Di mana Uqbah bin Amir? Di Mesir. Coba bayangkan, untuk kepentingan keilmuan itu, Abu Ayyub Al-Ansori itu berjalan dari Madinah ke Mesir, hanya sekedar ingin menemui Uqbah bin Amir untuk memastikan kebenaran hadis itu. Dan kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, ketika ketemu si Abu Ayyub Al-Ansori, mengatakan, apakah engkau pernah mendengar hadis dari Rasulullah bahwa barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka nanti di akhirat akan ditutup. Aibnya oleh Allah. Si Uqbah menjawab, ya benar. Balik lagi ke Madinah. Cuma ingin menangkannya ke satu ilmu. Belum bisa googling seperti sekarang. Kadang-kadang kita googling pun sumbernya keliru, kita kutip juga. Jadi kelirunya multilevel. Menurut saya ini berkaitan dengan ilmu. Untuk mengejar ilmu pun, dia tidak merasa capek, merasa lelah, hanya ingin menanyakan sebuah hadis, melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. Begitu juga cara dia mendidik istri, itu dengan cara berdialog. Keilmuannya diturunkan dengan berdialog. Salah satu contohnya adalah, ketika itu istrinya nanya kepada Abu Ayub Al-Ansori, apakah kamu sudah mendengar berita bahwa Aisah dituduh dalam tanda kutip berselingkuh dengan seseorang? Ya, aku mendengar. Terus istrinya nanya, apakah mungkin dia berselingkuh? Si Abu Ayub menggunakan logika, menanyakan kepada istrinya, kira-kira mungkin enggak kamu berselingkuh? Mungkin enggak kamu berzina? Istrinya menjawab, insya Allah saya tidak akan pernah selingkuh, insya Allah saya tidak akan berzina. Nah, Aisah itu lebih mulia dari kamu. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal itu. Itu dialog-dialog kayak gitu sering dilakukan kepada istrinya untuk menanamkan ilmu, menanamkan keyakinan kepada istrinya. Nah, coba bayangkan, sudah melayani Rasulullah selama tujuh bulan, begitu kemudian Rasulullah pernah menyampaikan hadis, sebaik-baik pemimpin pasukan adalah pemimpin yang menatukan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah yang dipimpinnya. Maka begitu mendengar itu, mendengar hadis itu, maka setiap ada peperangan yang ingin menaklukkan Konstantinopel, si Abu Ayub Al-Ansauri ini ikut. Dan pada tahun 52 Hijriah, dia ketemu dengan Rasulullah, tahun 52 Hijriah itu, dia usianya 80 tahun, ikut perang. Karena si Yazid, putranya Muawiyah ini mau menyerang Konstantinopel. Dia ikut berperang, pokoknya saya ingin menjadi salah satu pasukan terbaik. Coba bayangkan ya. Begitu kuat imannya, dan imannya bukan hanya segedar taklit, tapi berdasarkan ilmu, di mana Rasulullah pernah menyampaikan, sebaik-baik pemimpin pasukan adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Maka setiap ada peperangan Konstantinopel, dia ikut. Dan kemudian, di dalam sebuah pertempuran, menuju Konstantinopel, dia terluka, dan kemudian Yazid sebagai panglima bertanya, adakah permintaan, karena kayaknya sudah enggak mungkin ini umurnya panjang, Yazid bertanya, adakah permintaan sebelum kau meninggal? Maka Abu Ayub Al-Ansor ini mengatakan, tolong aku dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Terus ditanya sama si Yazid, kenapa Anda ingin dimakamkan di benteng Konstantinopel? Karena kelak suatu saat nanti, saya ingin mendengar derap kuda, pasukan komuslimin yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Saya ingin menerap derap kuda ini. Dan akhirnya, Yazid ini memenuhi permintaan Abu Ayub Al-Ansori, dengan menggunakan kuda, mayat itu dibawa untuk mendekati benteng Konstantinopel, dan Abu Ayub Al-Ansori itu dimakamkan di tepi benteng itu. Itu sekitar 700-800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dan saya kebetulan sempat berjiarah di makamnya Abu Ayub Al-Ansori di Istanbul. Selain itu, yang diwariskan selain iman dan ilmu, iman dan harapan. Ini yang tadi hadis saya sampaikan. Ahmad bin Hambal pernah menyampaikan hadis, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukannya adalah sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Maka ada iman di situ, keimanan kepada Rasulullah. Ada harapan setiap orang ingin menjadi, mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Maka sejak hadis ini dikeluarkan, pasukan-pasukan kaum muslim ini selalu ingin mengarah ke benteng Konstantinopel. Dan benteng itu bisa ditaklukkan akhirnya oleh Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih itu disiapkan oleh orang tuanya, selalu ditunjukkan benteng Konstantinopel setiap pagi, di bawah bimbingan Sheikh Samsuddin, gurunya. Sheikh Samsuddin setiap saat selalu mengatakan hadis ini, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukannya adalah sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Dan Sheikh Samsuddin mengatakan, dan kamu, wahai Muhammad Al-Fatih, kamu adalah pemimpin pasukan itu. Sejak usia 8 tahun sudah ditanamkan begitu ya. Sehingga wajar ketika usia 21 tahun, ada yang lain mengatakan usia 22 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Dan ketika dia mampu menaklukkan benteng Konstantinopel, apa yang dilakukan? Dia pergi ke Hagia Sophia. Ini foto saya di Hagia Sophia ini. Ada para wanita, orang-orang tua, anak-anak bersembunyi di sini. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalian aman semuanya, tidak ada yang disakiti. Kalian yang mau tinggal di sini boleh, hartanya dijamin, dijaga, dan Anda juga dijaga. Anda yang mau keluar dari kota ini juga boleh, dan kami akan antar Anda sampai pintu gerbang, dijamin keselamatan Anda. Mereka senang ya. Dan begitu dia sudah menyampaikan itu, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sujud menghadap Qiblat. Ini Qiblatnya di sini ya. Jadi dia sujud menghadap ke Airah Baitullah. Dan setelah sujud, apa yang dilakukan? Dia mengambil tanah, dan tanah itu kemudian dipercikan ke kepalanya, sambil berkata, saya berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak mau sombong. Dia tahu bahwa pemimpin yang menaklukan itu adalah sebaik-baik pemimpin. Ini buat Mas Arieh, saya lihat ada Mas Arieh di sini tadi ya, yang belajar leadership. Kayaknya perlu mempelajari leadership kayak Muhammad Al-Fatih. Karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah, pemimpin yang menaklukan Konstantinopel itu pemimpin yang terbaik. Jadi kemungkinan besar, karena ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah, kalau kita dalami gaya kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini, kita akan bisa juga diterapkan di sekarang, model kepemimpinannya, bisa untuk meningkatkan bisnis, boleh jadi juga meningkatkan untuk kepemimpinan pemerintah. Pemimpin yang menaklukannya adalah sebaik-baik pemimpin. Jadi kita perlu belajar kepada Muhammad Al-Fatih. Ada iman di dalamnya, keyakinan akan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, ada harapan bahwa dia bisa menaklukan Konstantinopel. Makanya kita perlu menanamkan juga harapan-harapan. Kalau dalam bahasa trending kita, dream, impian, bintang terang, hope, dan sebagainya. Dan ini tempatnya luar biasa. Jadi ini dibangun oleh Romawi, Hagia Sophia ini. Masih kokoh, dan kemudian begitu ada pintu masuk, diatasnya itu ada gambar. Itu ada gambar Bunda Maria, ada gambar Nabi Isa. Kelihatan dan tidak dirusak itu oleh Muhammad Al-Fatih. Waktu itu hanya ditutup dengan lumpur, dan sekarang sama Erdogan dibersihkan lagi. Bukan Erdogan, sebelum Erdogan pun sudah dibersihkan. Dan sebelumnya ini dijadikan, sorry, ketika Muhammad Al-Fatih menduduk ini, ini jadikan masjid. Dan kemudian ketika Kamal Ataturk berkuasa, ini ditutup, dijadikan museum. Dan baru tahun lalu oleh Erdogan dibuka kembali menjadi masjid. Sehingga sekarang bisa untuk tempat sholat. Kalau tadinya ini sebelumnya adalah museum. Yang saya kagum ini bangunannya sangat kokoh, dan ini sudah dibangun oleh orang ribuan tahun yang lalu. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan cinta. Saya ke kota Konya. Kota Konya itu adalah kota di makam menyekannya Jalaluddin Rumi. Dan Jalaluddin Rumi terkenal dengan puisi-puisinya yang mengajarkan cinta. Ada 25 ribu baik puisi yang dihasilkan oleh Rumi. Bahkan bukan hanya dipelajari oleh orang Islam, tapi juga dipelajari oleh orang-orang Barat. Bahkan ada, saya tadi cari, belum ketemu ya. Saya pernah dapat cerita dari Mas Faiz. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian mengaplikasikan ajaran Rumi ini, tingkat produktivitasnya meningkat. Bahkan ada penulis kelas dunia yang setiap tahun melahirkan satu buku bestseller, buku bestseller, buku bestseller. Ternyata itu dia mempraktekan ajarannya Rumi. Nah, di antara puisi-puisi yang banyak, yang paling berkesan buat saya adalah puisi yang ini. Saya hadir, tapi kamu lupa untuk datang. Jadi, apa namanya? Ini itu video. Rapatnya di HP. Iya, rapatnya di HP. Saya hadir, tapi kamu lupa untuk datang. Maksudnya saya ini adalah Allah. Allah hadir, tapi kita lupa untuk datang. Allah itu sedekat urat nadi kita, tapi kita jarang menyapanya. Allah hadir di dalam setiap hembusan nafas kita, tapi kita lupa untuk datang, lupa untuk menyebut namanya. Allah itu hadir di sepertiga malam, tapi kau lupa untuk datang. Kamu bangunnya kesiangan. Kalau kita analogikan, kalau ada sepasang penganten yang saling jatuh cinta, janjian ya, nanti kita jam 8 ketemu. Sang kekasih ini menunggu, ternyata pasangannya ketiduran. Tidak datang. Besok lagi janji lagi jam 8 untuk datang, tidak datang lagi. Dan sang kekasih tetap setia, saya hadir, tapi kau lupa untuk datang. Dia pun tidak marah. Makna puisi ini cukup dalam buat saya. Salah satu yang memotivasi saya bangun sebelum subuh adalah puisi ini. Jangan sampai Allah hadir, tapi kita lupa untuk datang. hadir di sepertiga malam, menunggu kekasih, menunggu kamu untuk datang, tapi kau mau bangun kesiangan. Ini salah satu yang memotivasi saya untuk kemudian bangun sebelum subuh adalah dari puisinya Jalaluddin Rumi ini. Saya hadir, tapi kau lupa untuk datang. Sekarang, apa namanya, yang saya sampaikan, engkau hadir, wahai Allah, dan insya Allah aku tidak lupa, tentu datang. Jadi, apa namanya, puisi-puisinya begitu mendalam, begitu menyentuh kalau buat saya, dan itu semuanya bahasanya bahasa tentang cinta. saya mengajukan pertanyaan di bagian akhir ini. Apa yang kita tinggalkan? Para pelaku sejarah meninggalkan sesuatu yang bisa dikimati generasi berikutnya. Jalaluddin Rumi menulis puisi-puisinya 700 tahun yang lalu. Sampai sekarang puisi-puisinya masih bisa kita nikmati, bahkan oleh orang yang tidak beriman sekalipun. dan puisi-puisinya kalau kita dalami, semuanya mengajak untuk menyintainya. Semuanya mengajak untuk kemudian mendekat kepadanya. Dan semuanya mengajarkan tentang cinta. Abu Ayyub Al-Ansori meninggalkan semangat yang luar biasa untuk dekat dengan benteng Konstantinopel. Dan itu kemudian meresuk ke dalam jiwanya Muhammad Al-Fatih. Abu Ayyub Al-Ansori yang usia 80 tahun pun berjuang untuk mendekati benteng Konstantinopel. Maka dia pun terdorong untuk punya semangat yang sama dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Maka ketika Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel, hal pertama yang dilakukan salah satunya, cari makam Abu Ayyub Al-Ansori. Dan akhirnya makam itu ditemukan, dan akhirnya Muhammad Al-Fatih meminta tolong bangun masjid di sebelahnya. Karena dialah contoh yang memberikan semangat turun-temurun. 800 tahun sebelumnya. Dan itu terpelihara semangatnya sampai Muhammad Al-Fatih. Dan sebagai pertanyaan penutup adalah ini dia. Apa kira-kira sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kalau teman-teman PPA, dia ingin meninggalkan peradaban EOA, Employee of Allah. Kalau Pak Jainudi Mas Faiz di SEP, dia ingin meninggalkan peradaban Logos. Loving God, Blessing Others, Self-Improvement. Mengajak orang untuk menyintai Tuhannya, untuk memberi manfaat kepada orang-orang sekitarnya, dan kemudian selalu memperbaiki diri. Kalau saya terus berjuang, terus mengusahakan untuk terbentuknya peradaban sukses mulia. Pertanyaan penutup dari saya, apa kira-kira sesuatu yang akan kita tinggalkan? Yang itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Sebagaimana peninggalan-peninggalan di Turki, bukan hanya dinikmati oleh generasi-generasi lahnya, dan itu juga menghidupkan orang-orang di sekitarnya. Karena tempat itu dikunjungi oleh banyak orang, sehingga kegiatan ekonomi di situ tumbuh. Walaupun sudah ribuan tahun yang lalu, manfaatnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Mungkin itu inspirasi yang saya dapatkan di Turki, dan saya yakin Bu Sofi akan melengkapi dari sudut pandang lain yang lebih luas. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita kasih lagi tanda cinta buat Babe. Yuk, satu, dua, tiga. Memang judulnya cinta malam hari ini ya. Karena hanya dengan cinta, Babe sama Bunda juga bisa menghadirkan cinta untuk kita semua. Nah sekarang kita langsung samung aja deh ke Bunda Sofi. Silahkan Bunda untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Babe tadi. Oke. Ini kayaknya aku cuma sebagai penamping sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi ya hasil diskusi CGA ya. Hasil diskusi. Hasil pikiran saya itu semuanya udah ada di Pajamil. Dan itu apa? Disambungkan lewat hati aja. Nggak diomongin. Dan mungkin saya ada yang, mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya kalau saya. Tapi sebelumnya mungkin mau sharing gambarnya dulu ini biar lebih hidup ceritanya gitu ya. Ini adalah yang tadi diceritakan Pak Jamil ya. Kota underground city yang ada di bawahnya di Cappadocia. Itu pintunya aja kayak gini ya. Pintu bawah tanah. Dan kita masuk ke dalam goa-goa yang ada di bawah tanah itu. Semuanya lengkap, semuanya mulai dari dapur, kamar, semuanya ada di bawah tanah itu. Bahkan tempat untuk persediaan makanan pun ada. tempat, bahkan mayat pun, tempat meninggalnya pun ada di bawah tanah ini. Jadi udah lengkap, nggak perlu harus keluar lagi. Mungkin ini lebih aman kali ya di masa COVID gitu. Semuanya ada di bawah tanah gitu ya. Semuanya ada di bawah seperti itu. Nah ini kita bersama penunjuk jalannya. Dia lagi cerita tentang situasi kotanya ini tadi. Jadi di atas ini mungkin bisa kelihatan yang bagian atas ini adalah di perpungkaan kota yang ada di atas tanah ya. Nah kemudian di bawahnya itu ternyata ada empat lantai gitu. Jadi di bawah tanahnya itu ada empat lantai. Ini kalau dibangun sekarang ini efektif sekali ya. Jadi di atas permukaan tanahnya mungkin jadi sepi gitu ya. Kita bisa lebih lengang gitu di atas. Jadi di dalam tanahnya rame gitu ya. Ini mungkin bisa juga jadi sumber inspirasi untuk properti masa depan. Mungkin kan enggak kayak gini gitu. Oke ini videonya. Videonya bisa enggak digedein. Sorry, sorry. Kelihatan enggak ya? Jadi ini kita ada di bawah tanah gitu. Masuk ke lorong-lorong kecil. Ini jalan mereka. Kalau mereka masuk ke dalam lorong-lorong itu. Masuk ke rumah mereka. Dan itu saling terhubung satu sama lain. Jadi kita ketika keluar dari sini tiba-tiba kita udah ada di ujung bagian kota yang lain gitu. Jadi bukan kecil tapi itu jadi besar banget di dalamnya. Dinginnya minus 11 derajat ya. Kita waktu di sana ini. Nah ini pintunya. Ini zamannya Flintstone. Nah kemudian ini kita dari luar masuk ke dalam. Masuk ke dalam, bawah tanah. Terowongan. Baca-baca doa yang banyak soalnya. Berada di dalam, di bawah tanah. Nah ini, nah. Ini nih. Belanja-belanja. Sebentar. Oke. Buat mengingat, buat mengingat. Sedikit sebelum melihat video ini. Kalau buat saya yang berkesan. Jadi dari perjalanan spiritual mindful journey ini. Sebenarnya sama tadi dengan Pak Jamil. Kita punya, punya niatan untuk berangkat ke Turki ini. Semuanya dag-dakan gitu ya. Jadi karena keinginan besar. Pingin umroh. Pingin bisa ke Mekah, Madinah. Tapi terkendala banyak hal. Untuk bisa umroh itu sangat susah gitu ya. Kita menerima tawaran untuk bisa hadir, untuk bisa menarik energi besar di awal tahun ini. Dimana di Turki ini kita pandang banyak situs peninggalan tokoh-tokoh dunia yang itu membangun peradaban. Nah ini ya kita penuh dengan, kalau misalnya mau berangkat itu, ibaratnya kita juga kepikir ya Pak. Ini antara hidup dan mati juga sebenarnya. Karena kan Corona kan lagi naik-naiknya gitu. Terus pada waktu kita mau berangkat itu banyak sekali juga orang yang akhirnya batal berangkat. Karena begitu mau berangkat, dites, ternyata positif gitu ya. Bahkan ada satu rombongan itu sebagian itu mengalami, nggak jadi berangkat gitu ya. Padahal kita udah janjian nanti, eh nanti kita ke sana ya, ketemu di sana. Ternyata sebagian itu tidak bisa berangkat karena positif. Tapi Alhamdulillah travel kita yang rombongan kita ini semuanya negatif, berangkat dan sampai di sana. Karena tadi Pak Jamil banyak cerita tentang peradaban, tapi saya justru melihat ada sisi dari sisi bisnis gitu. Dari sisi bisnis. Ada beberapa cerita menarik sebenarnya di beberapa kota yang kita kunjungi. Yang itu sebenarnya jadi inspirasi buat saya sendiri bahwa kenapa kita tidak mengembangkan ini di negara kita sendiri gitu. Artinya bagaimana kemampuan menjual program, menjual produk yang ada di Turki ini, sebenarnya di Indonesia ini banyak yang bisa digali. Dan itu bisa dilakukan dalam bentuk value-value yang bisa membuat orang datang dan mendapatkan sesuatu. Nah ini perjalanan kami sebenarnya, tadi kata Pak Jamil, di Turki itu 11 hari dari kota ke kota dan setiap hari, hampir setiap hari kita itu packing. Jadi masuk satu hotel, besok paginya malah dimasuk jam 6, jam 7 malam, jam 8 kita harus cabut lagi, pindah hotel lagi, pindah kota lagi. Terus gitu setiap hari. Hanya satu kota aja yang kita itu nginepnya dua hari ya. Yang lainnya itu satu-satu-satu dan itu ada yang masuk ke desa, ada yang di kota gitu ya. Ada yang ke hutan gitu ya, ke Uludag itu ke hutan. Dan bagi saya, ini perjalanan yang saya nikmati dalam bentuk mindfulness gitu ya. Bentuk mindfulness itu kalau di ilmunya silent mindful listening itu ada namanya mindful walking. Mindful walking itu salah satunya adalah berkegiatan untuk melakukan perjalanan. Yang itu benar-benar kita nikmati apapun kondisinya, dinginnya, udaranya, ada esnya, dipegang, apapun. Kita benar-benar mindful, benar-benar memaksimalkan panca indera kita untuk bisa menikmati suasana apapun yang terjadi di situ. Nah, ketika kita berada di beberapa tempat, itu juga ada kita harus masuk ke tempat-tempat perbelanjaan. Kalau ibu-ibu senang pasti ke sini juga ya, tempat belanja-belanja. Tapi yang menarik buat saya bukan produknya. Mungkin produknya ada yang menarik di tempat-tempat itu. Tapi yang menarik itu adalah bagaimana mereka mengemas setiap tempat kita singgah itu dengan story. Ketika kita datang, ini gambarnya, nanti ada videonya saya coba, nanti saya putarkan ya. Ketika kita datang misalnya di satu tempat pembuatan karpet permadani, maka pemilik pabriknya ini menyambut kita, kemudian mempresentasikan dulu proses pembuatan permadani-nya itu, bagaimana terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana cara mengelahnya, kemudian bagaimana story-nya itu sejarahnya, sehingga permadani itu kalau pembuatannya itu handmade, karena handmade dia harus dibuatnya satu tahun, baru jadi satu karpet misalnya, seperti itu. Nah itu cara mengemas story-nya itu, itu sangat menarik, dan ada value-value-nya gitu, sehingga kita mengikuti sampai akhirnya masuk ke ruangan, dimana di situ juga digelar karpet-karpet itu bentuknya seperti fashion show karpet gitu ya, jadi karpet itu digelar, diputer-puter. Jadi kayak kalau teman-teman nonton es krim Turki itu kan juga gitu ya, untuk beli es krim aja, orang itu menjadi tertarik karena sajiannya, kemasannya yang sungguh indah gitu. Permainannya dalam memberikan es krimnya itu, itu aja udah membuat orang tertarik gitu, dan menjadikan orang tidak merasa berat membeli dengan harga yang mahal. Nah demikian juga di sini, itu seperti itu kita melihat, mereka memainkan karpetnya, setelah story yang sedemikian panjang disampaikan, ada value-value-nya juga, terus setelah itu digelarkan karpet-karpet di hadapan kita, yang berkilau, yang cantik-cantik itu, baru dikeluarin harganya gitu kan. Luar biasa emang, harganya juga luar biasa gitu. Dan juga ada yang beli gitu ya. Nah ini salah satu toko misalnya yang kita kunjungi. Terus ada lagi juga yang menarik, misalnya ada lagi yang toko keramik. Nah toko keramik itu, kita datang sebelum membeli keramiknya, itu pemilik tokonya mempresentasikan dulu, ini di sini ada tempat pembuatan keramik gerabah gitu ya, yang kalau kita sering nonton di film-film itu yang, Unchanged Melody itu ya, yang film jadulnya siapa? Aduh, itu angkatannya Pak Demi Moore. Demi Moore. Katanya Pak Ariwijaya. Demi Moore. Demi Moore. Itu kan, ada tempat yang seperti itu, yang mereka presentasikan dulu ini loh, pembuatan keramik-keramik yang indah ini, yang diekspor ke luar negeri, itu modelnya kayak gini. Dan ini awalnya. Dan semua penduduk di kota ini, wajib bisa membuat satu keramik. Kalau enggak bisa, itu enggak boleh nikah. Itu cerita-cerita yang asik gitu. Kemudian dari ceritanya itu, salah satu pengunjung diminta untuk mencoba membuat keramik itu tadi. Terus kita yang nonton, ketawa-ketawa, soalnya kan melewat-melewat gitu ya, kalau peserta yang mencoba gitu. Ini sajian presentasi yang menarik gitu buat saya. Kalau sebagai marketing itu, kalau marketing mempresentasikan sesuatu, itu jangan yang garing atau yang gitu aja, yang itu tidak membuat orang pengen beli gitu ya. Tapi ini tuh benar-benar sampai orang itu hanyut secara emosi, menjadi akrab dengan pembeli, penjualnya, kemudian baru dibukakan ini jualan kami. Nah, baru dia cerita tentang kelebihan-kelebihan produknya. Yang misalnya keramik itu, kalau lampunya mati, dimatiin tuh keramiknya nyala. Itu dari gerabah yang tadi dibuat, itu keren banget gitu ya. Sehingga, ya, lagi-lagi kami harus membeli produknya gitu kan. Terpaksa membeli. Terpaksa apa, ano ya. Ya, terpaksa, yang bilang terpaksa itu suaminya gitu ya. Yang istrinya enggak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, beberapa perjalanan, ini keren, kemasannya dalam menjual produk. Kemudian kami juga, saya kebetulan enggak datang, ada cerita dari ibu-ibu yang waktu itu saya absen, enggak ikut ke pokok itu. Serombongan ibu-ibu yang datang ke toko itu, toko pabrik pembuatan, jaket-jaket kulit, tas-tas kulit yang mahal-mahal itu. Yang satu jaketnya, yang harganya 10 jutaan ke atas lah gitu ya. Nah, itu cara mempresentasikannya juga gitu. Orang duduk semuanya, kemudian mereka fashion show. Jadi, kita kayak lihat fashion show, dan itu langsung dijual di situ. Yang fashion show ya, karyawan-karyawannya gitu ya. Karyawan-karyawan toko-nya gitu. Nah, itu kemasannya sangat menarik. Sehingga, itu inspirasi yang saya bawa pulang, kalau sebagai orang yang jualan ya, suka jualan gitu ya. Yang inspirasi saya mungkin agak beda dengan Pak Jamil ya. Inspirasi saya ya. betapa kalau kita menginginkan, ingin mempersuasi atau menjual sesuatu ide, gagasan, ataupun produk, itu dengan cara atau sajian yang menarik yang seperti ini ya. Ada value, ada incip-icip, ada apa, ada story gitu ya. Sehingga orang itu tertarik untuk membeli gitu. Ada lagi juga kita datang ke satu tempat membeli minuman, juga gitu, minuman saffron, yang satu botol kecil, harganya 400 ribu ya, kecil gitu. Ini minuman yang luar biasa. Itu disajikan, diberikan semua sampling kepada semua orang, dan dia, walaupun nggak ada yang beli, mungkin dia nantinya. Mungkin dia kan gambling juga ya, kemungkinan ada yang beli apa nggak ya gitu kan. Tapi itu bener-bener dicobakan, kemudian diceritakan betapa proses untuk mendapatkan butir saffron itu, semacam teh gitu ya. Itu proses menanamnya, proses untuk mendapatkannya itu susah sekali, sehingga harganya jadi mahal gitu. Nah itu, akhirnya kita maklum kan kalau mahal. Oh ya ya maklum ya, kalau mahal. Perang prosesnya kayak gini gitu kan. Nah sama, semua yang kita kunjungi itu semuanya ceritanya kayak gitu ya. Jadi, kalau kita menjual sesuatu, ada value-nya, dan value itu sangat besar nilainya, walaupun secara cost produksinya itu tidak terlalu besar, itu orang jadi maklum gitu. Oh, maklum lah. Training itu harganya mahal, karena ya memang value-nya itu. Ada value ini, value ini, yang membuat harga trainingnya jadi memang masuk lah segitu gitu kan. Nah, tapi ada juga yang orang yang tidak bisa menggambarkan atau menceritakan value dari materi trainingnya. Ini buat para trainer nih yang kalau jualan trainingnya ya. Apa value training saya ini sehingga dia cocok dikatakan pantas lah harganya segitu gitu. Nah, itu yang saya banyak dapat inspirasi apa penjualan produk ya di sini yang ada di sini. Nah, ini contohnya ini presentasi tentang karpet. Sultan karpet ya. Nah, itu kalau diputer-puter warnanya bisa berubah-berubah. 4,000 dolar. Diskonnya 60%. Nah, ini juga ini juga bahan karpet ini ya. Jadi lukisan. Itu. Nah, kira-kira seperti itu yang ceritanya saya inspirasi jualannya. Kalau pengen tahu juga tentang Jalaluddin Rumi makamnya. Ini saya ada. Bukan ya. Ini dikonya ya. Nah, ini mungkin cerita sedikit Pak Mukale. Ini tempat yang air panas tadi. Herapolis ya. Tempatnya ratu yang tadi diberi hadiah oleh suaminya. Itu ya. Kayak gitu ya. Jadi tempatnya itu ada air panasnya. Tapi di tengah-tengah di tengah-tengah salju di tengah-tengah gunung yang itu dinginnya 11 derajat. Ini minus minus 11 derajat. Ini ada air panasnya. jadi kita berasa kayak happy banget terjun di situ karena merasa selama ini kedinginan. Nah, itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya yang saya sampaikan. Walaupun mungkin agak beda dengan Pak Jamil. Pak Jamil bisa disimpulkan enggak itu tadi ceritanya hubungannya sama peradaban. Kalau dikaitkan dengan peradaban, karpet, keramik, apapun yang dijual di situ selalu dikaitkan dengan sejarah yang ada di itu. Misalnya jualan keramik ya. Jualan keramik itu karena di daerah Kapadosia ya. Itu adalah batu-batu yang memang kelas dunia. Maka kalau dibuat keramik menjadi bagus, bahkan ketika lampu dimatikan itu menjadi menyala. Diceritakan itu terus dikaitkan dengan kenapa keramik bentuknya ini, karena dulu raja-raja itu minumnya menggunakan filosofi ini, sehingga ini bentuknya kayak gini. Jadi tetap ada story-story yang dikaitkan dengan peradaban-peradaban yang ada, sehingga apa namanya, itu selalu terhubung gitu, termasuk batu cincin yang saya kira ah ini biasa aja batu cincin gitu. Begitu diceritakan, ini dulu digunakan oleh raja-raja terdahulu, digunakan kalau ini, digunakan ini, digunakan ini, kalau lagi gini menggunakan cincin batu model ini, kalau ini menggunakan batu ini, yang tadinya biasa aja, jadi ada nilainya itu, karena ada story-nya gitu, dan itu harganya jadi mahal. Kalau saya mengaitkannya begitu. Mungkin gitu Mbak Irina, makasih. Baik, terima kasih banyak Bunda Sofi, dan juga Pak Jamil. Kita kasih energi cinta dong buat Bunda Sofi, teman-teman semuanya malam hari ini. Luar biasa ya, ini membangun peradaban dari dua sisi yang berbeda. Bagaimana Pak Jamil mengakar dari sisi sejarah, kemudian bagaimana dari ilmu, iman, harapan, dan cinta, kemudian Bunda Sofi melihat dari sisi yang ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, sekarang saatnya kita bisa sharing, karena ini terkait dengan membangun peradaban, kita akan aplikasikan ke negeri kita tercinta yang saat ini kita semua merasakan bahwa kita sedang berada di pandemi COVID, di mana di abad ini banyak orang bilang ini enggak ngira gitu ya. Tapi apakah mungkin dengan adanya kebiasaan baru, adaptasi di new normal seperti ini, yang kita beralih dengan segala macam beradaptasi, tapi terus bergerak, kita bisa enggak sih meninggalkan warisan yang terus-menerus yang bisa menjadi sebuah peradaban juga entah nanti di tahun keberapa, tapi ini menjadi bagian kehidupan manusia di Indonesia. Nah, teman-teman, saatnya kita akan sharing, silakan teman-teman yang ingin sharing tentang bagaimana kita memulai peradaban. Akan kita bawa mana nih? Ilmu, iman, kemudian, apa tadi? Ilmu, iman, harapan, dan cinta. Kemudian bagaimana kita bisa menjual produk kita, menjual knowledge kita, atau mungkin skill kita untuk banyak orang yang terus menjadi penyeru kebaikan yang bisa meninggalkan jejak. Tadi banyak disampaikan oleh Pak Jamil meninggalkan jejak, ada yang berupa fisik, ada yang berupa non-fisik. Kemudian Bunda Sofi juga menyampaikan bagaimana kita bisa menjual produk sesuatu itu bukannya sekedar nih loh, tapi kita punya story. Nah, membangkitkan story atau cerita di sebalik sebuah produk itu kan di Indonesia masih minimalis ya. Mungkin banyak orang hanya lebih profit apa ya, profit oriented gitu kan, tapi tidak tahu kalau di giliran ditanya, kok bisa ini bentuknya kayak begini, kenapa? Emang ini sejarahnya apa? Pasti banyak yang menjual mengatakan, nggak tahu, emang dari sananya begitu gitu ya. Nah, mari teman-teman, silakan. Kita buka untuk sesi pertama untuk tiga penanya dan ini caranya gimana. Oke, silakan boleh langsung kasih kode tanda cinta di masing-masing monitor, di masing-masing layar yang ada tanda cinta yang pertama, kedua, ketiga akan diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama-sama. Silakan. Atau mungkin ada teman-teman yang juga punya sudut pandang berbeda bagaimana membangun peradaban. Mungkin Turki luar biasa membangun sebuah, tadi sampai oleh Pak Jamil ada cerita di balik itu semua. Ya, silakan. Mungkin juga ada yang punya ide, Mbak Erina. Oh ya, baik. Gimana caranya membangun peradaban dari si cerita yang tadi. Ya, baik. Ini kita buka. Ini tadi sudah ada yang angkat tangan. Ya, baik. Ibu Yulia Hainum. Silakan. Silakan Ibu Yulia. Boleh di unmute. Oke, baik. Atau kita langsung saja ini kenapa pada semuanya ini. Halo. Semua masih stay tune di sini kan? Baiklah. Pak Arieh syukur itu mau nanya. Oh ya, silakan. Pak Hain itu, Pak Hain media. Pak Hain. Silakan Pak Hain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang. Wow. Dari Padang. Silakan Pak Hain. Mas Jamil, Mbak Sofi, terima kasih sekali cerita. Kemudian tadi tentang peradaban dari seluruh rangkaian tadi apa yang disampaikan, saya semakin yakin bahwa peradaban itu berawal dari pribadi orang-orang yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan peradaban itu. Kemudian pribadi-pribadi itu orang boleh bilang memiliki kapasitas, kualitas, soft skills, karakter. Semua ternyata tidak bertahan apabila tidak didasari kepada sesuatu yang disebut tadi, iman. Karena sekarang orang-orang sudah sadar bahwa kita perlu membentuk karakter anak bangsa. namun ketika dicoba ditarik jauh dari iman, akhirnya karakter kepribadian berubah menjadi pengetahuan dan wawasan dan tidak masuk ke dalam hati itu. Sehingga tidak punya daya dorong, daya penggerak. Jadi problem di kita bagaimana cara membuat itu semua menjadi sampai menjadi pendorong itu problemnya itu Mas Jamil, Pak. Mas Jamil, Mbak Sofi. Itu yang kami rasakan sekali karena membangun karakter tapi ketika diisi otaknya tak masuk ke hatinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Hen. Kita tampung dulu ya Pak Jamil dan Bunda Sofi. Ijin kita ke penanyaan berikutnya. Ini ada Pak Ari. Silahkan. Pak Ari sudah rest hand. Silahkan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim dan silaturahim. Mas Jamil, Mas Sofi, dan teman-teman semuanya. Ada mungkin perubahan gitu ya. Perubahan jadi poin pentingnya itu adalah perubahan pada pribadi. Bagaimana tadi dicontohkan Muhammad Al-Fati gitu. Manusia terbaik gitu. Pasukan terbaik gitu. Nah, saya sedang mengalami perubahan semuanya. Selama ini kan training the power of dream untuk pelajar-pelajar gitu ya. Siswa-siswa udah sekitar 60 ribuan siswa kita training. Dan hari ini saya berubah motivatornya tidak lagi kepada siswa-siswa, tapi jadi motivat, motivat, Jadi motivator seni gitu. Karena memang saya dari seni rupa gitu. Hari ini saya menggerakkan teman-teman khususnya para kaligrafer di Indonesia gitu. Jadi saya tanggal 10 Oktober 2020 kemarin menorekan untuk prestasi membuat rekor muri untuk pameran virtual seni kaligrafi Islam kontemporer pertama kali di Indonesia dan dunia. Dan ini saya sedang menggerakkan teman-teman juga untuk pameran kaligrafi kontemporer tingkat ASEAN. Setelah sebelumnya tingkat nasional sudah saya buat. Artinya ini butuh energi besar gitu. Dan impian saya itu menjadikan Jakarta menjadi pusat seni kaligrafi Islam di Indonesia dan dunia. Karena memang kalau kita lihat dalam khususnya berkesenian, khususnya seni rupa, Jogja itu sudah menjadi kiblatnya seni rupa di Indonesia. Bandung kemudian sudah menjadi kiblatnya teknologi desain di sana. Dan saya pengen Jakarta ini menjadi pusat seni kaligrafi Islam dan nanti di sini bisa lahir semacam leleleng-leleng seperti Kristi di Singapura. Bisnis syiar dakwah kaligrafi ini bisa tumbuh. Dan ini butuh energi besar. Dan ini butuh nasihat dari Ayah Jamil bagaimana bisa istiqamah memperkuat diri, membangun power untuk bisa bertahan pada impian yang ingin kita wujudkan. Saya pikir itu Mas Jamil dan Pak Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ini sudah ada resen Pak Arief Vijaya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya enggak pakai F. Kenapa Pak? Namanya enggak pakai F. Oh iya Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari, wu. Baik. Salam tazim untuk Pak Jamil, Bunda Sofi dan juga para mentor saya. Kelihatannya Mas Andi Sukma, Mbak Mayan, lain-lain dan juga teman-teman yang lain mungkin baru kenal. Salam kenal. Pak Jamil, Bunda Sofi, sering kali gitu ya. Kita melakukan perjalanan menggunakan banyak hal. Dan kemudian jika mendapat inspirasi. Dengan Pak Jamil pun inspirasi banyak sekali. Kita pingin niru gitu ya. Nah ini mau sedikit pencerahan dan juga penyemangat. Kadang kita itu pingin mengulai sesuatu. contoh yang paling dekat karena saya memeluk agama Islam ingin membumikan ajaran-ajaran itu. Namun ada hal yang saya rasakan sekarang ini menjadi bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sehingga banyak yang saya sharing kepada orang lain dan sebagainya itu quote-unquote ya enggak laku. karena memang anti-mainstream sekarang seperti itu. Nah kemudian akhirnya kita coba di lingkungan terkecil. Saya jadi ke rumah mungkin tetangga yang mulai ada walaupun tidak tadi itu karena sekarang sudah beberapa hal banyak miring-miringnya menurut saya. Nah ini bagaimana Pak Jamil dan Bunda Sofi menyiasati hal seperti itu. Karena banyak sekali contoh-contoh di negeri kita di tetangga kita misalnya negeri jiran seperti itu itu kadang-kadang malu kita. Kok mereka bisa gitu ya. Apalagi tadi Pak Jamil bilang bahwa di sana orang beragama beda iman itu bisa berdampingan dengan baik dan sebagainya dan bisa tumbuh dengan baik di sana hal-hal yang perbedaan-perbedaan itu bisa tumbuh dengan baik dan kalau dari Bunda Sofi menjadi nilai bisnis nilai ekonomis dan itu menjadi saya sangat yakin menjadi salah satu sumber kemakmuran suatu negeri. Itu saja Pak Jamil Bunda Sofi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik jadi Pak Jamil dan Bunda Sofi mohon izin saya boleh mengulangi pertanyaannya untuk ada tiga penanyaan untuk sesi pertama dari Pak Hendy Padang tadi bagaimana membangun peradaban yang dikaitkan dengan membangun sebuah karakter begitu ya intinya seperti itu kemudian karena banyak yang diisi secara pencerahan akal dan pikiran tapi ternyata perilaku gak sejalan atau sebaliknya nah kemudian mungkin budaya antara Turki dan Indonesia seperti apa karena semua kembali kepada pribadinya nah bagaimana kita bisa menumbuhkan pribadi ini yang kedua adalah Pak Arief Pak Arief syukur terkait dengan peradaban dan perubahan bagaimana cara mensinkronkan apalagi dikaitkan dengan kondisi saat ini apakah bisa kita mewariskan perubahan-perubahan ini menjadi sebuah peradaban di kemudian hari Pak Ari Wijaya bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama dalam sebuah perbedaan yang terjadi di Indonesia ini kita bisa sama-sama gitu tanpa harus ini yang benar ini milikku dan ini pasti yang cocok dan sebagainya mohon silahkan Pak Jamil dan Bunda Sofi ini mau pakai mana Lady Bus atau Ari Jalukomun Al-Anissa gak apa-apa saya juga udah ini mempersiapkan jawaban siap Pak Hen kalau saya sekarang termasuk orang yang sangat yakin bahwa kalau kita melakukan sesuatu harus ada why yang kuat ya why itu dimulai dari rasional why kenapa sih jadi dosen di UNAN boleh jadi untuk nafkah dan sebagainya itu rasional ada yang emosional why karena ingin meninggalkan legasi ingin kemudian memberikan contoh kepada putra-putri tapi menurut saya yang paling kuat adalah spiritual why dan yang paling bagus kalau tiga-tiganya ada rasional why-nya ada emosional why-nya ada spiritual why-nya ada kenapa saya masih tetap jadi trainer walaupun ada orang yang ngomong jangan jualan rudah air rudah jangan jualan mulut saya tetap semangat dan saya tidak berkeming karena rasional why-nya insyaallah untuk mencari nafkah penghidupan layak emosional why-nya saya ingin memberikan contoh kepada keluarga saya walaupun sehari ekonomi insyaallah cukup saya terus ingin menembarkan kebaikan kepada banyak orang spiritual why-nya apa spiritual why-nya hadis riwayat terimiji sesungguhnya Allah para malaikat penduduk langit penduduk bumi ikan di lautan semut di dalam lubang berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan setiap hari saya ingin mendapat selawat gak tanggung-tanggung saya ingin dapat selawat dari Allah saya ingin dapat selawat dari para malaikat saya ingin dapat selawat dari penduduk langit saya ingin dapat selawat dari penduduk bumi saya ingin mendapat selawat dari semut di dalam lubang yang tidak kelihatan saya ingin mendapat selawat dari ikan-ikan yang ada di lautan. Kalau itu kita mengajarkan kebaikan. Maka setiap hari saya harus memberikan, bukan saya harus, saya berkomitmen untuk menginspirasi. Kalau nggak ngisi training, saya nulis. Kalau nggak ngisi training, nggak nulis, saya buat YouTube. Kalau nggak itu, saya membuat video. Kalau nggak itu, saya membuat quote. Pokoknya setiap hari perlu ada inspirasi. Kenapa? Karena setiap hari saya ingin mendapat salawat dari Allah, dari malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan, dan semua. Kalau itu dihalangi susah, karena ada why-nya. Makanya kalau kemudian gimana supaya kuat? Why-nya itu tiga-tiganya ada. Rasional why-nya ada. Emosional why-nya ada. Spiritual why-nya ada. Kenapa saya menyinta istri saya? Ada rasional why-nya. Ada emosional why-nya. Ada spiritual why-nya. Kalau itu menjadi kekuatan, Insya Allah jadi lebih mantep. Jadi lebih kuat. Dan kita nggak termasuk kalau kita sebagai seorang trainer, seharusnya tidak boleh hanya menanamkan rasional-rasional-rasional-rasional tanpa kemudian mengajak yang emosional sama spiritual. Kalau itu nggak ada, nggak ada nilainya di hadapan nyaman kuasa, capek kita lelah. Kalau bisa kan lelah kita menjadi lelah. Bernilai ibadah. Gabungkan tiga hal itu, kalau menurut saya, rasional why, spiritual why, emosional why, spiritual why. Tiga-tiganya ada, Insya Allah solid. Dan saya kalau selalu melakukan, kalau nggak ketemu tiga why-nya itu, saya lebih baik tidak melakukan. Kenapa? Karena biasanya anget-anget tayi ayam. Semangat di awal, loyo di tengah jalan. Tapi kalau tiga-tiganya sudah ketemu, Insya Allah nggak akan pernah capek. Mungkin bisa tanya sama Bu Sofi. Kalau saya sudah beraktivitas, punya kegiatan, itu sudah ketemu why-nya itu sudah. Kayak nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Asisten saya sampai bertanya itu, Mas B, obatnya babi itu apa? Saya ngikutin babi itu capek. Obatnya why tadi? Kamu harus ketemu, rasional why, emosional why, spiritual why. Kalau ketemu itu, Insya Allah nggak akan mudah capek. Bahwa kadang-kadang lelah manusiawi. Tapi Insya Allah recovery-nya akan cepat kalau why-nya itu ketemu. Nah menurut saya, Pak Hen, sekarang ini banyak trainer yang menanamkan hanya sampai emosional why. Nangis-nangis, sudah senang. Tapi kemudian tidak menaik kelas menjadi spiritual why. Sehingga boleh jadi itu tidak bertahan lama. Pak Hen sekarang mau ngasih duit saya 1 triliun, Pak Jamil berhenti untuk memberikan inspirasi. Saya tolak itu 1 triliun. Karena itu nilainya tidak seberapa dibandingkan saya mendapat selawat dari Allah. Saya mendapat selawat dari para malaikat. Saya mendapat selawat dari penduduk langit, penduduk bumi, ikan, dan semut. Itu nilainya luar biasa. Kenapa? Itu spiritual why. Jadi, apa namanya? Kita sebagai trainer jangan juga menyesatkan umat. Tidak kemudian membawa sesuatu yang mendasar. Termasuk urusan slide. Bukan hanya masalah keindahan. Bukan hanya masalah bersinar atau tidak. Slide-nya itu. Tapi keindahan itu diajarkan oleh agama yang saya anut. Tuhan itu menyukai yang indah. Dan surga itu juga tempatnya keindahan. Misalnya begitu ya. Saya tidak tahu Bang Andi Sukmalubis spiritual why-nya apa. Tapi setiap orang spiritualnya, why-nya bisa beda-beda. Kalau saya spiritual why-nya itu. Itu yang menjadi utama. Dan karena ada spiritual why itu, sehingga apapun yang kita lakukan itu bukan hanya bernilai duniawi. Makanya saya bilang, tugas saya di dunia ini adalah merayu Allah. Agar dia menyimpai saya. Yang lain itu sambilan. Dan kalau itu menjadi dorongan yang utama kita memberikan training itu dalam rangka merayu Allah. Supaya Allah itu sayang sama saya. Selebihnya sambilan. Itu menjadi nikmat. Tidak mudah lelah. Tidak mudah capek. Itu kira-kira pahen. Kalau satu kata kunci yang kemudian bisa kita petik adalah temukan why-nya. Begitu why-nya sudah ketemu, susah dihambat. Begitu why-nya sudah mengakar, mendarat daging, susah dihambat. Tapi why yang lengkap. Rasional why, emosional why, sama spiritual why. Itu yang berarti untuk Pak Heng. Kalau Mas Arief, saya menyarankan buat semua. Saya kalau bangun tidur, setelah membaca doa tidur, saya enggak kemana-mana, tetap duduk di tempat tidur. Apa yang saya lakukan? Saya selalu mengajukan empat pertanyaan. Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan hari ini supaya Engkau semakin menyintai aku? Satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, Ya Allah, siapa yang mau saya inspirasi hari ini? Berikan aku kesempatan untuk memberikan inspirasi kepada orang, supaya aku mendapat selawat darimu. Yang ketiga, apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kapasitas diri saya? Dan yang keempat, apa hal berbeda yang seharusnya saya lakukan hari ini? Maka setiap hari itu ada hal berbeda yang saya lakukan. Kalau kemudian enggak ketemu, sampai ekstrimnya, Mas Arief, saya bilang sama driver saya, pilih jalan yang berbeda yang bukan biasanya. Yang mana Pak? Terserah. Tapi menurut Google Map ini, itu Google Map yang sehari-hari. Saya hari ini belum ketemu hal berbeda yang saya lakukan. Jadi jalan yang berbeda pun, enggak apa-apa. Kenapa? Ya saya ingin selalu ada hal-hal yang baru. Termasuk Muhammad Al-Fatih. Mas Arief, Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel, kenapa? Pakai laut gagal. Membuat meriam yang biayanya besar, gagal. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Dia nyebrang laut, belum sampai tujuan, kapalnya sudah rusak. Karena di laut itu dipasang rantai yang besar. Sehingga kapal itu selalu tersangkut. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pendahulunya. Apa itu? Membawa kapal lewat perbukitan. Kapal itu kan harusnya lewat laut. Tapi sama dia, 70 atau 72 kapal dibawa lewat perbukitan, sehingga bisa menyebrangi rantai yang menghambat dia itu di lewat perbukitan, sehingga kapalnya bisa berada di laut sebelahnya, melewati rantai yang dipasang oleh kaum Romawi itu. Dan akhirnya, tiba-tiba begitu subuh, kaget itu pasukan Romawi. Sudah ada kapal, 70-an kapal di situ. Dan akhirnya dia menang. Kenapa? Dia melakukan hal yang berbeda. Jadi kalau Mas Arief melakukan yang berbeda, itu menurut saya malah sesuatu yang sangat seharusnya dilakukan. Dunia sudah berubah. Kalau kita sama, ya kita punah. Maka perlu melakukan hal yang berbeda. Apapun yang berbeda, Allah Allah. Karena kalau saya ingat nasihatnya MHNU Najib, tugas kita menanam. Panen urusan yang maha kuasa. Sama kalau kita trainer, tugas kita menyampaikan terbaik. Berubah atau tidak, bukan urusan kita. Supaya kita juga tidak sombong. Wah itu orang-orang jadi lebih baik. Saya ini keren trainingnya. Sombong itu kan. Begitu juga kita tidak akan mudah putus asa ketika tidak ada yang berubah. Tugas saya menyampaikan, ya Allah. Urusan membulak-mbalikan hati, bukan urusan. Kulit itu urusan. Tugas kita menanam, memanen itu urusan Allah. Pak Ari, kalau saya, bagaimana supaya kemudian kita ini lebih produktif, kalau saya selalu membagi sesuatu dalam dua lingkaran. Lingkaran yang kita tidak punya kendali, kebijakan pemerintah, kita tidak punya kendali, penyebaran COVID-19 kita tidak punya kendali, ada lingkaran yang itu di bawah kendali kita, yaitu respon kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Bagaimana supaya kita produktif dan tetap happy, fokuslah pada hal-hal yang itu di dalam kendali kita, di dalam kontrol kita. Bagaimana respon kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana tindakan kita. Kalau kita selalu fokus sesuatu yang di bawah kendali kita, insya Allah, jadi lebih mudah. Ini kenapa kok kayak gini-gini-gini? Itu urusan orang lain, di luar kendali kita. Respon kita gimana? Oke, gimana caranya saya meyakinkan dia menerima ide saya, gagasan saya. Cara ini ditolak, saya akan menggunakan cara yang berbeda. Cara berbeda ditolak, saya akan menggunakan cara yang lain. Sehingga kita makin kaya caranya. Ternyata cara ini enggak mempan, cara ini enggak mempan, cara ini enggak mempan. Kemudian tentu sambil menentang, ya Allah, kira-kira cara apalah ini yang mempan. Karena itu di bawah kendali kita. Kita enggak perlu mikirin respon orang lain. Respon orang lain itu menjadi pembelajaran, kalau saya sampaikan, dalam respon orang lain itu ada pesan cintanya. Boleh jadi kita perlu belajar ilmu baru supaya bisa meyakinkan. Boleh jadi kita perlu sudut pandang baru supaya kita menjadi orang yang bijak. Selalu ada hikmah di balik kejadian ini. Jadi kalau dalam teori silent man full listening itu ada taken in. Kalau ada hal-hal yang itu membuat kita gelisah, membuat kita susah, cari hikmahnya. Termasuk buat para trainer ini, selain taken in itu kalau bisa happy ending. Apa itu happy ending? Selalu akhiri malam hari Anda, mengambil hikmah dari kejadian siang, dan syukuri apa yang ada dalam yang Anda peroleh kenikmatan pada hari ini. Insya Allah kalau kita taken in, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang itu tidak mengenakan, mensyukuri sesuatu yang itu sesuai dengan yang kita harapkan, tidurnya jadi lebih nyenyak, lebih tenang. Dan insya Allah akan ketemu strategi-strategi baru. Jadi kalau saran saya, yuk kita fokus sesuatu yang di bawah kendali kita. Respon kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Ada, ini kok sikap, misalnya ya, ini kok sikap orang ini tidak cocok dengan saya ya. Kita tidak bisa memaksa orang itu berubah. Apa yang kemudian kita lakukan? Sayai Allah, berikan aku kemampuan untuk mencari cara baru. Berikan kemampuan untuk mencari strategi baru. Berikan aku ilmu yang baru untuk kemudian bisa meyakinkan orang itu. Jadi selalu kemudian akan tumbuh. Dan kayaknya kalau itu dilakukan, enak Pak Ari. Jadi, yuk kita fokus hal-hal yang di bawah kendali kita. Boleh jadi misalnya, ada kebijakan pemerintah yang kita tidak cocok. Kalau kemudian kita mendiskusikan juga tidak produktif dan tidak berubah, kita fokuskan pada hal-hal yang di bawah kendali. Kalau misalnya kita punya pengaruh untuk bisa mempengaruhi, ya pengaruhi. Tapi kemudian tidak boleh terjebak pada hal-hal yang kemudian itu di luar kendali kita. Nanti akan lelah, akan capek, dan wajah itu akhirnya. Wajahnya lebih tua dari usianya. Tidak menikmati hidup. Kenapa? Karena hidupnya selalu mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. apa namanya? Kita perlu sesuatu yang selalu positif agar kita punya kekuatan yang luar biasa. Itu Pak Kurnada ahlinya dia. Power and... Apa Pak Kurn? Lupa Agusti lain. Ada ya Pak Kurn ya. Ada. Saya juga lupa ini. David, apa itu? Lupa. Force and power. Iya, kan gitu. Mungkin gitu jawaban saya. Pak Kurnada ahlinya. Ya Pak, maksudkan doang. Masukkan doang. Baik, terima kasih. Dan akan disempurnakan oleh Bunda Sofi. Silahkan Bunda. Oke. Tadi kalau saya, yang mau saya sampaikan ini berkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai tambahannya, Pak Jamil, itu ada tiga hal ya menurut saya. Yang pertama itu terkait dengan cara penyampaian kita untuk mengkampanyekannya. Seringkali kita menyampaikan atau mengkampanyekan sesuatu itu untuk membuat orang bersama-sama dengan kita membangun peradaban. Itu caranya kurang baik misalnya. Atau caranya kurang kurang dalam. Tadi sudah diselasin Pak Jamil sih ya. Ada tiga why yang harus ditanamkan supaya orang itu mau diajak untuk bersama-sama. Jadi, cara penyampaian kita untuk mengkampanyekan itu yang yang perlu mendapatkan perhatian atau mencari cara bagaimana strategi kita untuk melakukan penyampaian itu. Kampanye kita itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua menurut saya untuk bisa Halo? Ya, silahkan. Yang kedua cara kita untuk bisa bersama-sama ini ya bagaimana membangun sebuah peradaban itu adalah kalau saya lihat sekarang Pak Jamil banyak melakukan kegiatan berkolaborasi. Berkolaborasi sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam komunitas ataupun apa organisasi gitu ya dimana yang dulu awalnya itu mungkin salah satunya adalah kompetitor kita gitu. Jadi, kita malah sekarang itu mulai juga berkolaborasi dengan kompetitor gitu. Nah, karena zamannya sekarang memang sebanyak-banyaknya kita memang harus berkolaborasi untuk membangun sebuah kekuatan ya, untuk membangun sesuatu bersama-sama ya, berkolaborasi dan memperkecil perbedaan. Jadi, berupaya keras bagaimana supaya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu tidak menjadi besar gitu. Yang selama ini kita terpecah-pecah ya berbagai macam perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi. Sehingga kita tidak bisa berkolaborasi baik dalam bisnis maupun dalam apa kegiatan yang bersifat apa membangun peradaban. Nah, kemudian yang ketiga buat saya itu adalah value, value yang kita kampanyekan. Value yang kita kampanyekan itu sifatnya universal gitu ya. Karena kalau kampanyekan sesuatu yang value, yang sifatnya itu tidak universal pastinya akan juga tidak banyak orang yang mau bersama-sama dengan kita gitu ya. Nah, apa yang tiga hal ini kalau yang saya saya lihat kami mulai mulai menyemukan celahnya gitu. Kami mulai menemukan bahwa ini hal yang memang harus kami perkuat supaya bisa mengajak semakin banyak orang bersama dalam satu lingkaran yang positif, yang membangun, yang itu memberikan kebaikan gitu ya. Dan itu mungkin ditanamnya tidak dalam waktu yang sekejap jadi ya. Mungkin yang menikmati bukan kita mungkin nanti. kita sudah meninggal baru mungkin anak cucu kita yang menikmati. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang pastinya akan lebih kasihan lagi yang berikut-berikutnya. kalau membangun peradaban kita tidak harus mati menikmati terwujudnya peradaban. Tapi wajib mati di atas perjuangan peradaban. begitu kira-terima 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 jadi semakin sempurna. Saya juga melihat satu inspirasi juga yang waktu itu sempat saya tanya Pak Faiz tentang Jalaluddin Rumi waktu di Konya. Pak Faiz itu begitu mengagumi Jalaluddin Rumi selalu saya tanya Pak Faiz kenapa Jalaluddin Rumi ini bukannya waktu dia ada waktu dia hidup kiprahnya itu tidak terdengar seperti tokoh-tokoh yang lain waktu dia hidup itu kiprahnya sangat terdengar dia membangun ini dia melakukan sosial ini kegiatan ini tapi Jalaluddin Rumi ini apa kiprahnya lalu Pak Faiz menjawab Jalaluddin Rumi ini kiprahnya besar banget membuat ribuan orang itu menjadi sadar hidupnya jadi jauh lebih baik bahkan banyak ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam ketika dia sudah meninggal dengan apa dengan puisi-puisinya puisi-puisinya Jalaluddin Rumi itu pintu masuk orang mempelajari Islam lebih jauh pada saat dia sudah meninggal jadi akhirnya itu salah satu inspirasi yang saya dapat bahwa ketika orang itu hidup kadang-kadang mungkin waktu dia hidupnya itu dia tidak banyak memberi tapi ketika dia meninggal dia bisa memberi sesuatu yang sifatnya itu long lasting bisa sampai ribuan tahun dinikmati orang dan membuat perubahan pada banyak orang nah itu yang saya dapatkan dari inspirasi dari perjalanan di Turki itu yang ada hubungannya dengan peradaban saya kira itu mungkin kalau dari saya baik kalau jalan di Turki itu yang bisa menjadi pelajaran puisinya hampir semuanya berkaitan dengan cinta pelajaran buat kita juga kalau kita memperjuangkan peradaban mungkin value yang kita perjuangkan itu diulang-ulang tidak perlu banyak fokus pada satu hal yang itu sangat menguat mendarah daging bahkan memaknai apapun itu tentang dengan cinta misalnya gini kalau Bang Andi di jalan bawa motor sama istrinya ternyata motor bisa bensin hujan kira-kira itu penderitaan atau apa? asik itu kenapa itu romantisme? karena Bang Andi menyintai istrinya begitu juga kita menyintai Allah begitu ada ujian begitu ada hal-hal yang tidak kita sukai itu adalah romantisme spiritual yang itu semakin menguatkan kita semakin menyintainya sebagaimana orang yang jatuh cinta naik motor kehujanan motornya mogok bagi orang yang tidak jatuh cinta sial ini kurang ajar ini nasib nasib tapi bagi orang yang jatuh cinta romantisme asik dorong motor di saat hujan payung-payungan itu asik banget nah mari kita kata si rumi mari kita jatuh cinta kepada Allah sehingga apapun yang datang kepada kita itu adalah romantisme spiritual nah itu menarik menurut saya jadi terus berkaitan dengan perjuangan peradaban ini bukan masalah sedikit banyaknya pendukung saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun pengikutnya hanya 80 orang Nabi Yunus Nabi Yunus Nabi Yunus berdakwah sekian tahun pengikutnya 100 ribu orang lebih banyak siapa lebih banyak Nabi Yunus di mata Allah siapa yang lebih mulia yang lebih mulia Nabi Yunus kenapa karena dapat gelar ulul asmi berarti apa kalau kita membangun peradaban gak usah kepedulikan ini pengugetnya banyak atau sedikit yang penting yuk kita nanam sebaik-baiknya yuk kita melakukan sebaik-baiknya mau banyak atau sedikit itu bukan urusan kita itu urusan yang mahu kuasa urusan generasi-generasi setelahnya lakukan yang terbaik jumlah pengikut jumlah yang terlibat itu bukan urusan kita itu mungkin melengkapi jawaban Bu Sofi tadi ya baik luar biasa untuk sesi pertama kita kasih tanda cinta lagi dong buat Bunda Sofi dengan Pak Jamil makin malam makin penuh cinta nih kayaknya ya iya baik dan ini masih ada kesempatan lagi ternyata Mbak B masih punya semangat yang luar biasa benar ya perjalanan spiritual dari Turki ini memberikan energi Babe sama Bunda ini bergejolak dan rasanya ingin hadir bersama terus malam hari ini oke masih kita lanjutkan lagi ya Pak Jamil dan Bunda kita buka satu sesi lagi silahkan teman-teman yang ingin sharing tentang membangun peradaban mungkin ada yang lebih membawa lagi bagaimana peradaban ini bisa berangkat di Indonesia kalau kita lihat Indonesia sendiri punya sejarah yang sangat luar biasa dan mungkin ini makin kesini gitu ya makin banyak generasi-generasi milenial yang sudah mulai lupa dengan cerita-cerita yang mungkin bagaimana Islam masuk di Indonesia bagaimana melalui sisi perdagangan dan semuanya itu hampir-hampir terlupakan karena sekarang ya ini tadi bagaimana kita bisa membangun peradaban dengan kondisi yang kita berangkat dari era modern kita lupa di belakang kita kalau kita bicara sejarah yang dibicarakan lebih ke politik tetapi bagaimana Turki dengan punya sejarah yang secara fisik ada tapi non-fisik juga tercipta terus bisa dari generasi-generasi melekat begitu bahkan mereka hafal di luar kepala kalau kita mungkin ada teman-teman yang mau sharing silahkan kita buka sesi kedua mungkin sesi terakhir ini ya silahkan teman-teman boleh berikan tanda cinta atau raise hand juga boleh silahkan Pak Ari makanya pelajaran sejarah itu penting jangan dihapus Pak Hasbi naik tuh udah Hasbi tuh angkat tangan oke baik silahkan udah Hasbi satu yang berikutnya lagi ada lagi ada resen lagi ada Mas Wiku ya Mas Wiku wah ini dari dari Scotland bener ya dari Scotland ya ya Allah Alhamdulillah ini salah satu alumni angkatan kedua loh masih siang di sana ya ya baik kemudian ada lagi yang ketiga silahkan untuk teman-teman kalau tidak ada kita langsung silahkan Pak Uda Hasbi baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wr. Wb Sarah Bape lagi sama Bunda Sofi peradaban kalau di WA sudah saya sampaikan semua bermula dari keluarga sih makanya Hasbi parenting konsennya di parenting pengasuhan pertanyaan penting sekarang atau pelajaran penting yang setiap kita berbicara tentang Turki adalah Al-Fatih Al-Fatih dan dibalik itu adalah pengasuhan dibalik itu adalah pendidikan dari orang tua kepada anaknya bagaimana seorang tua membangun impian nah kalau kita mau menjadi kalau kita bicara Al-Fatih Turki maka kalau boleh kita menjadi ide besar saya adalah bagaimana setiap kita adalah menjadi ayahnya Al-Fatih kalau seorang ayahnya Al-Fatih bisa melahirkan seorang Al-Fatih bagaimana kemudian kalau semua kita menjadi ayahnya Al-Fatih bercita-cita untuk menjadi ayahnya maka kemungkinan akan terbentuk keluarga-keluarga yang melahirkan Al-Fatih tersebut maka mungkin ini yang menjadi concern besar saya dari 2010 ngomongin parenting parenting dan sampai sekarang masih konsisten dan mudah-mudahan ke depannya walaupun mungkin seperti kata Bunda Sofi tadi pada saat ini mungkin belum ada bekasnya belum ada monumen yang menunjukkan hasil dari yang kita kerjakan mudah-mudahan ke depan ada sesuatu yang kemudian lahirlah generasi Al-Fatih dari setiap pribadi kita yang bercita-cita menjadi ayah seorang Al-Fatih terima kasih pasalnya salam amin terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik lanjut ke Pak siapa tadi Pak Wiku ya ya silahkan Pak Wiku ini Pak Karekunumisari dulu gak tau sekarang Pak Karekunumisari atau udah ganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 kalau gak salah di Bogor angkatan saya dulu bareng dengan Al-Mahrum Pak Imam yang Pak Imam Suyono kemudian ada Mbak Febiola juga ya kalau gak salah terus yang luaranya kalau gak salah Pak Dadang kalau gak salah juaranya Pak Jamil Alhamdulillah terima kasih dengan sharing dari Pak Jamil dan Bu Sofi tentang peradaban Turki saat ini saya sedang menempuh studi di Skotland khususnya di kota Glasgow di kota Glasgow sekitar 5-6 jam dari London ke utara jadi kalau tadi Pak Jamil cerita di Turki mengalami minus 11 ya kalau disini rata-rata kalau winter gini ya dari minus 5-0 derajat rata-rata harian Pak ya jadi menarik sekali kenapa jadi menarik sekali kalau saya melihat Turki ini saya membandingkan dengan dengan di Skotland kita coba compare sedikit kalau di Skotland itu mereka juga punya riwayat yang riwayat di mana pergantian kekuasaan itu juga sering terjadi jadi Skotland itu mengalami masa di mana mereka pernah dijajah oleh Viking dari Skandinavia bukan Viking Bobotok ini Viking dari Skandinavia jadi dari Norway Sweden Finland itu mereka pernah datang ke Skotland menjajah bangsa Skotland kemudian juga sebelum filmnya Braveheart betul betul kalau Braveheart itu agak-agak baru sebetulnya kalau Braveheart terus kemudian ada setelah itu pernah juga diserang oleh Romawi zamannya Julius Caesar itu sebelum sebelum Nabi Isa malah Julius Caesar itu antara 50 sampai 100 tahun sebelum Nabi Isa dan kemudian dan berjalan seterusnya jadi dengan pergantian kekuasaan itu memang menjadikan bangsa Skotland juga kaya akan sejarah di mana mereka itu tidak menjadikan sejarah itu sebagai sesuatu yang negatif karena ada beberapa bangsa yang mengatakan bahwa sejarah mereka itu adalah sesuatu yang kelam dan kemudian juga ada sentimen misalnya seperti mungkin kalau pernah nonton film Braveheart itu sentimen antara bangsa Skotland sendiri dengan bangsa Inggris jadi Skotland itu kadang-kadang merasa mereka itu bukan bagian dari Inggris yang menarik itu adalah bahwa bagaimana mereka ini berusaha sekali untuk merawat peninggalan sejarah jadi yang ratusan tahun sebelumnya peninggalan-peninggalan kalau di Inggris atau di Skotland terutama adalah kastil-kastil kuno hampir mirip kastil-kastil kuno itu juga benar-benar dirawat dijadikan pelajaran bahwa kita ini adalah bangsa yang besar semua itu mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang besar yang punya sejarah peradaban yang kuat pergantian keusahaan raja-raja kemudian drakudeta pembunuhan bagaimana mereka bertarung mereka selalu menganggap mereka adalah bangsa yang pemberani jadi orang Skotland itu punya salah satu lagu kebangsaannya adalah The Scotland Brave jadi bangsa Skotland yang berani saya juga menanggap dengan Turki dimana Turki terutama dengan Turki Ottoman itu juga punya kaitan yang panjang jadi kalau mungkin saya mungkin lihat kalau peradaban ini kaitannya dengan bagaimana bangsa itu menjadikan sejarah sebagai pelajaran untuk menghadapi masa depan dan kemudian juga mereka menjadikan sisa peradaban itu sebagai bagian untuk tadi kalau di Turki menjadikan bagian dari pariwisatanya dari bagian dari pariwisatanya sekolah juga terutama sangat diuntungan dengan peninggalan sejarah sehingga mereka dalam tanda petik mengkapitalisasi peninggalan itu sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi dan masyarakat dan mereka juga sangat open terhadap pendatang di situ muslim juga diterima baik di sini hampir setiap kota punya masjid lebih dari satu mungkin itu yang sharing saya dan mungkin yang memohon pendapat dari Pak Jamla atau Bu Sofi bahwa bagaimana kaitannya sejarah ini kita meneruskan pada anak cucu kita atau generasi berikutnya semoga Indonesia juga bisa belajar dari kaitan tersebut Indonesia kan punya Masri Wijaya Majapahit Demak Samudera Pasai dan sebagainya baik itu saja dari saya terima kasih baik terima kasih banyak Pak Wiku luar biasa pertanyaannya bagus banget dan ini sekedar mengingatkan kepada kita semua dua penanya ini mungkin bisa jadi satu garis merah atau benang merah bahwa kita berangkat dari Indonesia kita belajar dari negara lain bisa nggak sih negara lain juga belajar dari Indonesia peradaban Indonesia dan sekarang generasi kita ini manusia-manusia yang diberi kekuatan untuk hidup sampai detik ini dan kita nggak ngerti akan berakhir sampai kapan mampukah kita untuk meninggalkan tadi menjadi ayah-ayahnya Al-Fati kemudian bagaimana kita meletakkan sejarah itu sebagai sebuah sebuah perjalanan atau bagian untuk masa depan bangsa Indonesia silahkan Pak Jamil dan juga Bunda Sofi ya kalau Bunda Sofi dulu deh selamat menempuh pendidikan di Skotland apa namanya saya selalu yakin bahwa sejarah itu berulah maka hal-hal penting itu perlu diceritakan kepada anak cucu kita supaya dia tahu sejarah dan nanti tahu polanya sehingga dia kemudian akan menjadi pemimpin di tengah masyarakat jadi penting memahami sejarah dan biasanya orang-orang yang berasal dari peradaban besar negara-negara yang pernah punya kejayaan itu kalau kita lihat punya kepercayaan diri yang lebih besar dibandingkan yang tidak punya masa lalu yang dibangun dengan peradaban kalau kita lihat umroh itu orang Turki kan pedenya luar biasa kalau dia tawah itu tidak ada yang bisa menghalangi karena dia pernah punya otoman dulu kekhilafan Usmani di sana jadi kalau menurut saya sejarah itu penting perlu disampaikan perlu diceritakan saya sekarang juga lagi senang nonton film-film sejarah itu untuk kemudian melihat oh begini cara berpikir Inggris oh begini cara berpikir apa namanya orang-orang komunis oh begini cara berpikir orang-orang kapitalis itu jadi 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 bahan pelajaran juga nah kalau udah hasbi kalau ada orang konsultasi kepada saya Pak ini kok anak saya bandel gimana caranya saya selalu menjawab benahi dari Bapak Insya Allah anak beres ya bukan dibenahi anaknya saya selalu mengatakan kalau ada orang bicara sama saya Pak anak saya durhaka sama saya saya bilang belum tentu jangan-jangan Bapak yang durhaka sama anak jadi kalau kita ingin mengubah keluarga maka seharusnya memang dimulai dari orang tua gitu kalau Bunda Teresa mengatakan ya kalau kamu ingin mengubah dunia gampang caranya pulanglah ke rumah temui keluargamu cintai mereka beri perhatian kepada mereka gitu ya nah jadi jangan kemudian kita bermimpi mau mengubah sejarah kalau kemudian kita pun tidak care terhadap orang terdekat kita orang-orang yang kita cintai maka kalau kita lihat ayahnya Al-Fatih ayahnya Abu Ayyub Al-Ansori ya itu adalah orang-orang yang sangat care terhadap pendidikan terhadap ayahnya Muhammad Al-Fatih nunjuk guru khusus untuk Muhammad Al-Fatih Abu Ayyub Al-Ansori turun-temurun untuk ilmunya diturunkan makanya apa namanya kemudian muncul seorang Abu Ayyub Al-Ansori yang luar biasa karena didikan buyut-buyutnya jadi kalau kalau saya sekarang sama istri sama busawibis tugas kita menjadi orang tua yang baik anak-anak tetap kita didik yang terbaik hasilnya serahkan kepada Allah sebab kalau mikirin hasilnya stres emang kita yang membolak kembali hati kalau di kita ada istilah cinta sedikit-idikit kalau ngubah anak susah ngubah hati anak itu bukan tugas kita maka kita minta tolong kepada yang punya hati dan biarkan yang punya hati yang mengubah anak kita yang penting sebagai orang tua kita bisa menjadi teladan buat putra-putri kita dan biasanya teladan itu akan muncul kalau kita punya emosional why dalam berbagai aktivitas yang tadi saya sampaikan yuk kita cari dalam berbagai aktivitas rasional why emosional why kemudian spiritual kalau itu dilakukan rumah tangganya juga happy mengubah dunia juga terus jalan dan insya Allah nilai-nilai yang kita ajarkan bisa menurun kepada anak cucu kita jadi itu mungkin jawaban pada malam hari ini tepat pukul 10 lewat 4 menit tidak boleh larut malam bunda mau menambahkan cukup kayaknya cukup ya baik terima kasih banyak Pak Jamil dan juga bunda Sofi luar biasa pada malam hari ini teman-teman gimana nih suasana mata masih bertahan untuk bertahan melek besok pasti WFH ya 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 apapun yang kita lakukan di masa ini mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini menjadikan sesuatu momen bahwa kita bisa berangkat untuk memberikan yang terbaik untuk negeri kita tercinta dan kita juga banyak belajar kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Jamil bagaimana kita bisa fokus pada apa yang bisa kita kontrol yaitu respon pikiran ucapan dan juga tindakan kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan respon rasional emosional spiritual dan sehingga kita mungkin juga perlu bertanya pada diri kita masing-masing pelajaran apa yang kita bisa petik dari setiap perjalanan hidup kita proses dari hidup kita kemudian apa yang bisa kita bangun untuk keluarga kita kecil dulu dari keluarga kita paling kecil kemudian masyarakat baru negara kita tercinta dan terima kasih banyak Pak Jamil dan juga Bunda Sofi untuk perjalanan malam hari ini berasa kita berasa kita ada di Turki ikut mengikuti perjalanan spiritual dari Pak Jamil dan juga Bunda Sofi teman-teman semuanya semakin malam tentunya semakin dingin karena mungkin ada beberapa kota yang turun hujan gitu ya tapi tidak mengurangi semangat ya teman-teman boleh kita apresiasi dengan tanda cinta untuk kita semua malam hari ini ya baik ya dan mas Novi kayaknya udah siap ini untuk mengabadikan kita momen malam hari ini silahkan mas Novi teman-teman sambil mengabadikan saya mau minta itu makasih sama Mas Arief Sukun buat foto saya ternyata ini bagus oh subhanallah ya Allah iya ya di chat tadi ya Mbak Beo saya malah belum lihat ya baik itu nanti dihadiahkan untuk kayak Jamil ya luar biasa dalam waktu yang singkat dalam waktu yang singkat sudah bisa berkarya luar biasa baik teman-teman ini ada ada dua dua slide ya ada 48 ya silahkan mohon izin teman-teman boleh di on-kan dulu kameranya itu suara kayak minum apa ya atau makan apa ya Mbak Eri biji kedong-dong mas kalau di Jogja salah oh gimana sih Kang Hari Kang Hari juga ada malam hari ini Kang Hari apa kabar Kang Hari wajahnya dimunculkan wajahnya dimunculkan oke handphone light ya ya ada yang merindukan muncul terus Kang Hari on terus Bun oke silahkan sekarang udah jadi pemuda yuk udah siap ya teman-teman Kang Ofia Baba ya teman-teman boleh kasih senyum yang terbaik malam hari ini senyum saat menjelang sudah ngantuk dan siap untuk menyongsi esok hari yuk silahkan senyum 2 cm kiri tangan 7 detik senyum 1,2,3 sekali lagi sekali lagi 1,2,3 Kang Hari dari mana Kang Hari saya Be ada di kamar anak sebentar lagi pindah Be kalau setiap acara ada di kamar anak takut sama yang mana Kang Hari Kang Hari ijin kuda Sofi Pak Jamil boleh saya akhiri dulu kebersamaan kita malam hari ini baik teman-teman semuanya sangat luar biasa dari seluruh alumni TBNC kemudian juga dari seluruh associate trainer terima kasih banyak untuk malam hari ini kebersamaan kita yang penuh dengan cinta mudah-mudahan cinta kita masih tetap bertahan dan kita terus bergerak 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 untuk menciptakan peradaban yang luar biasa bagi keluarga dan negeri kita tercinta dan pastinya bangunan sebuah peradaban itu sejatinya adalah pada manusia dan manusia-manusialah yang membangun peradaban itu dan kita semua manusia sama-sama manusia yang kuat untuk mempertahankan dan menjadikannya hidup peradaban tersebut bukan pada fisiknya tetapi bagaimana non-fisik ini kita bisa pertahankan salam sukses semuanya untuk semuanya jaga kesehatan dan tetap bahagia supaya kita bersama bisa untuk tetap menjaga imun kita menguatkan iman kita supaya diri kita dan keluarga kita semakin aman selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam kesimpulan hari ini adalah imun aman apa iman dan aman supaya bisa meningkatkan peradaban penghari kayaknya makin muda ini ya di kulkas bun oh di kulkas karena gak pernah keluar itu kayaknya pengen ke pamukale tapi belum kemarin jadi di kulkas dulu baik ini Pak Mayang sudah pamit karena lampu sudah gelap main sepeda terus bang Hasbi sebetulnya ini rada hitam banget ini kulit merhitam Pak Purnada karusul aman banjir masih mute masih mute Pak bang Hasbi terang banget bang Hasbi bang Hasbi bang Hasbi bang Hasbi bang Hasbi bang Hasbi rambut cuma satu model gundul emang sampu itu bersaing sama Bang Andi itu belum aja ini udah ketiga oke bang Andi tadi ada Bang Andi Pak Purnada suasana banjir kalso Pak satu angka mau hasil di sebagian tempat terutama yang dekat sungai Barito itu masih banjir karena dapat kiriman dari dulu ya itu gara-gara curah hujan tinggi apa boleh ngomong gitu hanya Presiden karena air karena air yang pastinya itu karena Presiden sudah ngomong gitu jadi Menterinya harus mendukung kan jadi semua kesimpulannya begitu tapi kalau saya kan gak karena saya yang tahu disini memang ekstrim ya curah hujannya ekstrim Pak kemarin lima hari itu siang malam hujan terus memang luar biasa ekstrim cuman kalau misalnya tutupan lahannya mungkin masih bagus mungkin tidak akan separah ini itu saja kalau kesimpulan saya yang Forester ya itu seperti itu memang Alhamdulillah masih ada yang lulus memang luar biasa besar tambang-tambang itu ya banyak juga disini ya seperti itulah jadi kita pelajaran juga ini cuman kan sudah disimpulkan bahwa itu salahnya hujan jadi ya ribut kan di luar ini ya di luar kuasa kita kata Bebe tadi kan ya betul responnya saya protesnya nanem pohon terus sekarang iya benar benar tanemin jalan citik-citik tanemin pohon betul betul sama Pak saya pinggir jalan semua tanemi di komplek yang lain protes Pak Kornada itu deket Pak Kornada gimana banjir masing ya kasulnya tempat banjirnya iya tempat banjirnya itu kan saya di banjir baru pun jadi dari 13 kabupaten itu 11 kabupaten kota itu kena banjir bayangin banjir baru parah ya jadi yang tempat saya karena kebetulan tinggi enggak di banjir baru tinggi kan ketulan enggak saya pas di atas bukit saya enggak yang lain kayak Martapura itu yang Pak Jamil biasa ke Martapura batu itu kemudian Pama itu ya kena itu yang dilewatin babeh itu kena kalau yang di kota biasanya banjir karena drainase yang tidak bagus karena hujan terus-menerus cuman kalau di daerah-daerah yang elevasinya rendah itu sudah kelak ini yang seperti perkiraan saya kemarin nanti yang di deket Barito daerah yang lebih bawah itu akan terima kiriman sudah enggak hujan sekarang cuman banjir yang dari hulu itu kan berjalannya pelan tuh nah ini sekarang yang di deket Barito yang masih kelep sampai sekarang sudah 15 hari jadi mereka enggak punya lampu enggak punya apa jadi kemarin kita minta donasi sama teman-teman terutama untuk bantu-bantu yang enggak punya listrik itu jadi sampai sekarang masih masih matu-matu jadi di apa yang masalah logistik obat-obatan yang kayak bayi ya sama pakaian-pakaian dalam itu yang yang penting kemarin sudah kita ya kita bantu sedapatnya sih meskipun bantuan dari pemerintah belakangan baru datang alhamdulillah banyak ada yang dari ATC kemarin kirim kapal yang dari kapalnya angkatan darat juga kirim kapal alhamdulillah sudah mulai sudah mulai masuk yang kemarin jadi heboh kan karena merasa tidak terperhatikan waktu lima hari banjir pertama itu yang sampai akhirnya banyak di Twitter muncul tagar kalso juga Indonesia itu kan karena itu kan jadi ada semacam informasi yang sepertinya di-blocking oleh kalau menurut saya pribadi sih oleh orang di sini supaya enggak sampai kena siunan karena ada ada kepentingan bisnis itu kalau menurut saya tapi ini pandangan pribadi ya bukan pandangan pandangan pribadi tapi itu Pak Ari sama Bang Adi manggut-manggut Pak Jamil Bunda saya mulai izin duluan saya pamit dulu ya semuanya Assalamualaikum 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 berarti ada yang cocok itu Kang Hari ada yang cocok Kang Hari itu doanya itu makbul Insya Allah Insya Allah jadi kalau WFI itu berat badan naik itu berarti sedang ini memakmurkan teman-teman yang lain beli barang-barangnya makanannya begitu Insya Allah ini kadang enggak beli Pak Ari dianterin terus enggak Mas Wiko di Skotland yang berapa Mas Wiko di sini jam 3 seperempat sore baru asar ambil apa Mas Wiko di sana saya ngambil maksudnya ngambil apanya nih jurusannya iya jurusan saya ngambil finance Pak Jamil saya finance ada ini kaitannya dengan Islamic finance ekonomi sariah juga jadi saya ambil S3 di sini agak menarik sebetulnya Pak Jamil tadi dengan Turki jadi ini tadi tambahan dengan Turki jadi Muhammad Al-Fatih itu menaklukan Istanbul itu 1451 kalau enggak salah ya 1453 1453 nah kampus saya penurusan Glasgow itu didirikan 1451 jadi 2 tahun didirikan di sebelah sana di Turki ada penaklukan Istanbul gak bercandanya gitu wah ini susi ya berarti semoga sehat-sehat yang di Indonesia Pak Jamil di sini di Skotland ini sudah 2 bulan lockdown lockdown full ya jadi semua semua toko restoran itu tutup restoran itu hanya bisa take away atau delivery sebenarnya toko apapun kecuali toko groceries ya toko bahan makanan itu seperti toko pakaian dan kafe dan sebagainya itu tutup jadi ya benar-benar di sini jalanan benar-benar sepi saya izin pamit dulu oke sama-sama baik terima kasih semuanya teman-teman semua TBNC mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu kalau ada yang mau berkunjung ke Inggris ke Skotland kabar-kabari mungkin saya bisa ngantar kalau sudah lockdown sudah selesai saya ajak ke tempatnya William Wallace Braveheart nanti berkunjung kembang mantap ini apa nostalgia perjuangan tempat-tempat bersejarahnya Mel Gibson William Wallace Pak Ari dengan jabatan baru rambutnya makin mengupi salam aduh Pak Waalaikumsalam warahmatullah begitu lah Be Waalaikumsalam warahmatullah ini kita gak berhenti-berhenti nih Bapak-Bapak ini biasa masih masih kangen sama sama Babe sama Bunda semuanya minta digambarin itu sama Mas Arief itu Enggak ini penasaran penasaran ya Kok bisa Kang Ari kok bisa jadi kurus ya ini penasaran aku tertekan ya keinginan tapi gak berani eksekusi Ayo live 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 udah feeling orang pilih yang seleranya bukan feeling feeling aku semakin bahaya kita hentikan saja ikut ngedoain Kang Hari ikut doain apaan keinginan udah ada ya Kang kenapa di kamar anak dengerinya karena ujungnya kayak beginian nih bahaya 2021 bulan Februari itu kena pajak progresif nanti kalau ini tak traktir BBM gratis tapi tanggal 29 Februari ya 3 tahun lagi berarti Mas Ari siap istirahat terima kasih semua amin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang kurnada sehat selalu Mas Ari Pak Zain Zaidi ketangkap teman saya itu Pak Zaid itu yang dirham dinar maaf dulu pernah pernah jadi ketua yayasan nomor apa itu iya materinya bagus lagi itu materinya terima kasih